Recording in progress. Seizin saya memulai menunggu komando. Siapa? Ini Anira. Bisa mulai, membaca Al-Quran sudah siap, Mbak? Cek, Ananda Rizky apakah sudah di sini? Recording stopped. Hadir, Bu. Sudah hadir, ya. Oke. Recording in progress. Kita mulai, Bu Nyai. Ya. Baik, saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi. Alhamdulillahilladzi. Wa tarunalah hubbidini. Wa tamasuki di ahdabi syariati. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'adhu kallallahu ta'ala fil quranil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sallihan min dakarin au umta. Wahuwa mu'minu pala nuhiyannahu hayatan qayibah. Wa lanadziyannahum adhiruhum biahsani makanu ya'amalun. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ibunyai, para ustadah, wadil khusus, ketua umum Majlis Ulama Indonesia. Kayih Haji Miptahu al-Akhiyar, wakil ketua umum Majlis Ulama Indonesia. Dr. Marsudi Shuhun. Al-Mukarram juga, wakil menteri agama Republik Indonesia yang akan hadir di sini. Dr. Zainul Tawheed MSI. Tak lupa, Al-Mukarramun juga, para pimpinan MUI. Profesor Dr. Amani Lubis MA, ketua Majlis Ulama Indonesia, bidang perempuan, remaja, dan keluarga. Ibu Nyai Hajah Badriah Fayumi LCMA, Wasek Jen MUI, bidang perempuan, remaja, dan keluarga. Kemudian, Ibu Nyai Dr. Hajah Siti Ma'rifah, ma'ruf amin, ketua komisi perempuan, remaja, dan keluarga, dan seluruh jajaran pengurus komisi perempuan, remaja, dan keluarga Majlis Ulama Indonesia Pusat yang hadir pada hari ini. Juga seluruh komisi perempuan, remaja, dan keluarga dari seluruh provinsi yang hadir pada hari ini. Al-Mukarramun juga, para narasumber yang hadir pada hari ini. Ibu Nurhayati Subakat, founder of Wardah Cosmetics. Kemudian, Bapak Wijayanto, direktur operasional Ling Aja. Ibu Siti Autira Lanacitra, K-Account Manager Lazada Amanah. Kemudian, Ibu Siti Elidawati Ali Umar, founder of Elzada El Hijab. Para hadirin, pimpinan ormas, perempuan seluruh Indonesia yang hadir. Juga dari, saya lihat ini banyak sekali yang hadir. Dari BEM, ada BEM Saisa, kemudian M.I. Al-Muhajirin, Porhati Kohati, Korp M.I Putri, Muslimah Hidayatullah, Salimah. Kemudian banyak lagi yang hadir. Pimpinan Pusat Partai NU, Muslimah NU, Aisyah, dan mohon izin yang belum tersebut. Mudah-mudahan nanti juga bisa kita sapa yang lain. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, yang hadir pada siang hari ini. Selamat siang dan selamat datang dalam acara Workshop Muslimah Entrepreneur, Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga, Majelis Ulama Indonesia Pusat dengan tema Menggerakkan Kemandirian Ekonomi Keluarga Secara Kreatif, Inovatif, Digital, Adaptif di Era Pandemi COVID-19 Pada Hari Ini, Senin 30 Agustus 2021. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, acara akan kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon posisi sempurna. Selamat menikmati. 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 selamat menikmati 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 dan menikmati selamat 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 menikmati untuk pengembangan entrepreneurship oleh perempuan, oleh muslimah, insya Allah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada nanti ada keynote speech oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Kiai Haji Zainat Tauhid Saadi, dan juga tentu pidato pengarahan dari Wakil Ketua Umum MUI, Bapak Dr. Kiai Haji Marsudi Syuhud. Alhamdulillah kita semua mendukung upaya dari Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga dalam hal melaksanakan program-program kerja yang penting bagi bidang perempuan dan juga remaja serta anak dan keluarga. Tentang ekonomi muslimah atau ekonomi umat yang dilaksanakan oleh muslimah, ini sangat kita dorong karena di masa sekarang inilah kita harus berkontribusi secara positif kepada keluarga dan kepada masyarakat. Akhirnya nanti bangsa Indonesia juga tetap terjaga, makmur, sejahtera, dan bisa melampaui masa pandemi COVID-19 yang begini dahsyat dampaknya bagi masyarakat Indonesia. Nah, dalam kesempatan ini workshop muslimah entrepreneur mengambil tema menggerakkan kemandirian ekonomi secara kreatif, inovatif, digital, adaptif di era pandemi. Inilah yang kita harus upayakan bersama bahwa kita melaksanakan pemberdayaan di bidang entrepreneurship ini kepada perempuan harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Kreatifitas dan inovasi kita kembangkan agar kita bisa melaksanakan kemandirian ekonomi dan bersifat digital. Nah, ini berarti wawasan kita bertingkat-tingkat atau bertumpuk-tumpuk yang harus kita laksanakan. Dan saya melihat bahwa banyak sekali peluang dan mendengar laporan dari yang telah melakukan transaksi ekonomi, jual-beli, melalui digital itu jumlahnya berkembang. Perhatian kita semua sangat besar kepada hal yang bersifat ekonomi tapi lewat digital. Jadi e-commerce itu sangat maju sekarang. Transaksi-transaksi via digital itu sangat banyak. Nah, kita semua juga tidak lepas di setiap rumah kita juga menggunakan jasa apakah itu pengiriman makanan, pembelian barang, pembelian sayur-mayur dan kebutuhan dapur pun lewat online. Jadi banyak sekali dari ibu-ibu rumah tangga yang tadinya tidak niat untuk berdagang ternyata bisa berdagang online karena situasi yang mendesak dan punya perhatian untuk saling membantu. Jadi misalnya ada yang tidak mampu kemas ke pasar disiapkan barang-barang lewat pengiriman online. Nah, saya juga lihat dari narasumber ini ada yang akan memberikan wawasan tambahan. Misalnya tentang link aja. Ini kita beberapa kali ya untuk melaksanakan kemudahan dalam bertransaksi lewat link aja. Kemudian narasumber dari Wardah Kosmetik. Ibu Dr. Nurhayati Subakat, terima kasih ibu untuk sekian kalinya bersedia bersama kami di Majis Ulama Indonesia untuk memberikan motivasi terus-menerus bagaimana kita bisa bertahan di dunia usaha. Kemudian ada pengusaha dari Lazada dan Elzata hadir untuk berbagi ilmu dan tips-tips tersebut untuk menjalankan usaha. Dan kita akan berdiskusi tentang masalah itu di workshop ini. Dan saya juga ingin menyampaikan kepada para narasumber bahwa hari ini juga dihadir pengurus MUI, Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga dari seluruh pelosok Indonesia. Tentu potensi untuk pengembangan ekonomi atau home industry atau ekonomi umat di seluruh pelosok Indonesia ini sangat besar. Jadi banyak produk kehasil bumi Indonesia yang bisa diolah dan bisa dikembangkan menjadi sumber usaha. Kemudian banyak juga dampak dari COVID ini yang orang kehilangan mata pencahariannya atau kehilangan tempat kerjanya. Maka disinilah kita dalam forum ini mendorong untuk sama-sama menambah wawasan bagaimana membuka usaha. Dan yang penting kita menjadi tangguh, tahan, dan bisa survive dalam apapun, kondisi apapun. Sekali mulai berbisnis, tetap berbisnis. Jangan berhenti di tengah jalan. Saya memang tidak pelaku bisnis, tapi tahu teorinya. Atau paling tidak bagaimana menjalankan bisnis secara islami, ya tahu teorinya. Untuk itu kalau nasihat dari segi kehalalan, dari segi penguatan prinsip-prinsip dalam berdagang dalam Islam, menggunakan potensi keuangan Islam, instrumen-instrumen dalam bisnis yang islami, saya kira itu saya tahu. Tetapi untuk melaksanakannya ini perlu kekuatan hati. Maka saya salut dengan para pengusaha, bisnis woman ada di Indonesia, bahkan pelaku usaha, ibu-ibu yang ada di manapun, di pasar, di mana saja, itu menggunakan gadget ini dan bisa berdagang, menambah pemasukan untuk keluarga saya sangat salut. Mudah-mudahan Allah memberi ganjaran, memberi semangat terus, juga kesehatan untuk bisa melakukan upaya penambahan ekonomi keluarga. Tentu kita berkewajiban untuk menjaga keluarga kita dari kelemahan, dari kekurangan, dan dengan upaya bersama kita semangat insya Allah. Dalam hal ini, kita juga ingin berkontribusi, Majus Ulama Indonesia, saya harap bisa ada buku tentang muslimah entrepreneur. Insya Allah bisa ibu yang dari KPRK bisa membuat buklet tentang pengusaha perempuan Indonesia muslimah, dan ini tentu akan menjadi pengalaman yang baik sekali untuk di-share buat semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Allah selalu akan melihat seupaya sekecil apapun dari kita. Insya Allah akan berkontribusi besar bagi keluarga, masyarakat, bagi agama dan negara. Jadi kita akan berupaya terus melakukan kebaikan. Karena Allah maha tahu. Dan kita akan koreksi terus apa yang kurang dari kita. Karena Allah maha tahu dan memberi keberkahan serta kalurnya buat kita semua. Insya Allah. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih kepada para narasumber dan juga sambutan-sambutan nanti. Sambutan kunci dari Pak Kiai Haji Dr. Zainat Tauhid serta Pak Kiai Haji Dr. Marsudi Syuhud. Terima kasih. Dan seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan Acaire ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Haji Amani Lubis LCMA atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati. Kita akan simak bersama keynote speech Wakil Menteri Agama Republik Indonesia dengan tema Meningkatkan Kapasitas Interprener di Kalangan Muslimah sebagai kontribusi nyata yang membangun. kami mengundang kepada Al-Mukarram Dr. K. Haji Zainat Tauhid saat di MSI dipercilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya memuliakan Ketua Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga Tuan Pimpinan MUI, Ibu Prof. Dr. Haji Amani Lubis Yang saya hormati dan saya memuliakan Sekretaris Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga Ibu Nyai Hajah Badriya Fayumi Yang saya hormati Ketua Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga Ibu Dr. Ajah Siti Marifah, MH Para narasumber yang saya banggakan Serta hadirin yang saya hormati Sungguh saya mendapatkan kehormatan yang luar biasa Karena bisa turut hadir dalam akinda yang sangat penting ini Semoga selawah dan salam senantiasa terlimpah Karibaan Nabi Besar Muhammad Salam Salam Nabi Akhir Zaman, Panutan Umat Dan semoga kita semuanya Nantinya akan mendapatkan syafatnya di Yomil Kiyamah Saya menyambut dan memberikan apresiasi yang Sangat tinggi Terlaksananya workshop hari ini Semoga menghasilkan rumusan yang jelas Sebagai panduan bagi muslimah Entrepreneur Membangun bisnisnya Tema yang diusung Sangat memikat dan Sangat tepat Meningkatkan kapasitas Entrepreneur di kalangan muslimah Sebagai kontribusi nyata Membangun umat Dan bangsa Ada dua kata kunci dalam tema di atas Satu Meningkatkan kapasitas Kedua Kontribusi untuk bangsa Meningkatkan kapasitas memiliki arti yang Sangat luas Bukan hanya kapasitas Usaha Yang ditingkatkan Namun kompetensi Keahlian Motivasi Dan insting berbisnis Bagi muslimat Juga harus Ditingkatkan Sehingga dapat Menopang terwujudnya Peningkatan kapasitas usaha Atau skala bisnis Yang Lebih besar Inovasi Inovasi dan kreativitas Berbisnis Juga harus meningkat Apalagi dalam Situasi Yang sedang kita hadapi Situasi pandemi Seperti sekarang ini Untuk menjamin Pertumbuhan Usaha Diperlukan Kemampuan Berinovasi Serta Kreativitas Menemukan cara Agar tetap Lancar Dalam berusaha Meskipun Dalam kondisi Turbulensi Dan Tidak Menentu Kita Menyaksikan Selain Banyak Usaha Yang Menurut Banyak Pula Usaha Yang justru Melonjak Di saat Pandemi Ini Sektor Online Atau E-commerce Adalah Salah Satu Yang Justru Naik Di saat Pandemi Dengan Adanya Pembatasan Sosial Sosial Distancing Sektor Bisnis Online Tumbuh Baik Kita Merasakan Para Pengantar Barang Hidir Muti Mengantarkan Pesanan Setiap Saat Jadi Hanya Orang Kreatif Yang Mampu Tetap Hidup Dalam Setiap Situasi Yang Sulit Di Indonesia Saat Ekonomi Menurun Justru Terjadi Peningkatan Jumlah Orang Kaya Kompas Tanggal 12 Juli Tahun 2021 Melaporkan Ada Peningkatan 61,7% Jumlah Orang Kaya Di Indonesia Yang Memiliki Kekayaan Di Atas 1 Juta US Dollar Jadi Saya Ingat Pepata Arab Yang Mengatakan Maso Ibu Kaumin Indah Kaumin Fawa Idu Musibah Bagi Satu Kaup Boleh Jadi Menjadi Faedah Bagi Kaum Yang Lain Hadirin Sekalian Yang Saya Hormati Kata Kunci Kedua Adalah Kontribusi Membangun Bangsa Hal Ini Penting Agar Bisnis Yang Dilakukan Tidak Semata Membesarkan Skala Usaha Tanpa Memikirkan Sekitar Kita Bisnis Yang Baik Adalah Bisnis Yang Memiliki Kontribusi Untuk Umat Dan Bangsa Karena Umat Adalah Konsumen Bisnis Kita Tidak Mungkin Produk Akan Terjual Jika Umat Sebagai Konsumen Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Membeli Produk Kita Mengapa Pemerintah Mewajibkan Adanya CSR Salah Satunya Adalah Demi Kemajuan Usaha Itu Sendiri Yaitu Agar Konsumen Terus Memiliki Daya Beli Dalam Melakukan Transaksi Kebutuhannya Kontribusi Juga Dalam Bentuk Menjalankan Bisnis Yang Transparan Tidak Korupsi Dan Bersih Yaitu Bisnis Yang Jelas Tidak Ada Yang Ditutupi Transaksi Dilakukan Secara Jernih Saling Suka Antara Dan Atas Kesadaran Penuh Terhadap Kualitas Produk Yang Dibelinya Rasulullah Mengajarkan Kepada Kita Berbisnis Yang Transparan Tidak Tidak Boleh Menyembunyikan Hal Buruk Dalam Produk Kita Konsumen Wajib Tahu Sepenuhnya Atas Kualitas Produk Yang Akan Dibelinya Semua Informasi Produk Tersaji Dengan Jelas Sehingga Konsumen Memiliki Informasi Utuk Untuk Mengambil Keputusan Apakah Membeli Atau Tidak Melalui Mekanisme Semacam Inilah Bisnis Akan Berjalan Sehat Meminjam Istilah Egen Fama Peraih Nobel Bidang Ekonomi Tahun 2013 Kondisi Inilah Yang Disebut Dengan Market Yang Efisien Para Hadirin Yang Saya Banggakan Muslimah Berbisnis Adalah Hal Biasa Dalam Ajaran Agama Kita Bahkan Umahatul Mu'minin Sayyid Datina Hadijah Adalah Pengusaha Yang Sukses Pada Zamannya Di Dunia Pun Banyak Perempuan Sukses Berbisnis Karena Ketekunannya Salah Satu Orang Terkaya Di Dunia Adalah Perempuan Yaitu Pemilik Perusahaan Kosmetik Yang Berasal Dari Perancis L'Oreal Francois Bettencourt Meyers Forbes Mencatat Kekayaan Francois Pertanggal 26 Agustus Itu Mencapai 90,8 Milyar Dolar Atau Setara Dengan 1270 Triliun Bayangkan Nilai Kekayaan Perempuan Tersebut Setara Dengan Jumlah APBN Indonesia Tahun 2011 L'Oreal Adalah Perusahaan Asal Perancis Yang Didirikan Lebih Dari 100 Tahun Lalu Bisnis Utamanya Adalah Kosmetik Yang Banyak Digunakan Oleh Perempuan Salah Satu Kunci Keberhasilan Usaha L'Oreal Adalah Kemampuannya Memanfaatkan Peluang Digital Jauh Lebih Awal Dari Para Pesaingnya Berinovasi Secara Konstan Untuk Tetap Mengkuti Perkembangan Zaman Serta Menemani Gaya Hidup Dan Kebutuhan Para Pelanggan Yang Terus Berubah CEO L'Oreal Jean Paul Agon Mengatakan L'Oreal Memasuki Abad ke-21 Dengan Merangkul Keragaman Dan Inklusi Dalam Agenda Pertumbuhan Global L'Oreal Juga Melaksanakan Inisiatif Yang Bertanggung Jawab Secara Sosial Lingkungan Dan Digital Yang Mendasari Kepentingan Pembangunan Berkelanjutan Untuk Semua Di Indonesia Ada juga Pebis Perempuan Yang Berhasil Menjadilah Sumber Kita Ibu Nur Hayati Subakat Pendiri Perusahaan Kosmetik Wardah Adalah Alumnus Pondok Pesantren Yang Memulai Bisnis Rumahan Dengan Modal Dari Suami Dengan Ketekunan Disiplin Kerja Keras Dan Mengutamakan Kejujuran Beliau Sukses Membangun Bisnisnya Kunci Keberhasilan Beliau Adalah Customer Fokus Yang Ia Sebut Sebagai 4P Product Pracing Positioning Promotion Serta Satu P Lainya Yaitu Pertolongan Dari Allah Hadirin Yang saya Mulihakan Belajar Dari Dua Kesuksesan Di Atas Kata Kuncinya Adalah Kemampuan Memahami Dan Memenuhi Kebutuhan Pelanggan Dua Contoh Di Atas Cukup Berhasil Membangun Bisnisnya Termasuk Di Indonesia Konsumen Indonesia Karena Sebagian Besar Muslim Memerlukan Produk Halal Kedua Perusahaan Di Atas Pun Memenuhi Dengan Mensertifikasi Halal Berbagai Negara Berupaya Memahami Karakter Konsumen Indonesia Tidak Heran Jika Kementerian Agama Menerima Banyak Permintaan Kerjasama Dari Berbagai Negara Di Dunia Sampai Saat Ini Lebih Dari 75 Lembaga Di Dunia Mengajukan Permohonan Kerjasama Untuk Dapat Memasuki Pasar Produk Halal Indonesia Indonesia Dengan Bonus Demografi Pertumbuhan Ekonomi Yang Baik Akan Menjadi Pasar Global Yang Cukup Menjanjikan Dengan Jumlah Penduduk 260 Juta Jiwa Indonesia Saat ini Menjadi Negara Terpadat Di Asia Tenggara Kompas 23 Februari 2021 Melaporkan Pengguna Internet Di Indonesia Mencapai 202 Juta Orang Meningkat 27 Juta Orang Dari Tahun 2020 Menurut Global Index 96 Persen Pengguna Internet Indonesia Berusia Antara 16 Sampai Dengan 64 Tahun Yang Mencari Produk Atau Layanan Secara Online Untuk Dibelinya Menurut Riset Janio Indonesia Menjadi Pasar Yang Sangat Potensial Untuk Fashion Karena Selain Jumlah Penduduk Muslim Yang Mencapai 227 Juta Juga Median X Yang Lebih Mudah Yaitu Rata-rata 28,8 Tahun Berbeda Dengan Negara Tetangga Kita Seperti Thailand Yang Atau Cina Misalnya Itu Median X Di Atas 38 Tahun Selain Itu Pendudukan Indonesia Penduduk Indonesia Juga 33,75% Masuk Kelompok Milenial Dimana Hampir 60% Mereka Semua Kebutuhan Transaksinya Dipenuhi Secara Online Melalui Beragam Platform Digital Menurut Laporan Global Islamic Economy Tahun 2021 Salah Satu Segmen Usia Potensial Indonesia Adalah Generasi Z Gen Z Generasi Yang Lahir Di Atas Tahun 1995 Dan Itu Memiliki Populasi 32% Di Dunia Hampir Semua Aktivitas Kehidupan Mereka Melalui Platform Online Seperti Youtube Twitter TikTok Snapchat Dan Lain Sebagainya Bapak Ibu Hadirin Peserta Workshop Yang saya Banggakan Peguna Internet Di Indonesia Akan Tubuh Menjadi 240 Juta Jiwa Pada Tahun 2025 Tingginya Peguna Internet Ini Menjadi Indonesia Adalah Salah Satu Pasar Online Terbesar Di Dunia Menurut Statistika .com Pertumbuhan E-commerce Indonesia Termasuk Tinggi Di Asia Tenggara Pendapatan Di Pasar E-commerce Diproyekskan Mencapai 43 Milyar Dollar US Pada Tahun 2021 Dan Naik Menjadi 63 Milyar US Dollar Tahun 2025 Segmen Pasar Terbesar Adalah Fashion Dengan Proyeksi Volume Pasar Sebesar 13 Milyar US Dollar Tahun 2021 Dengan Sebagian Besar Pengguna E-commerce Akan Mencapai 221 Juta Pengguna Pada Tahun 2025 Data Data Di Atas Jangan Hanya Menjadi Sekedar Data Dan Angka Seharusnya Menjadi Inspirasi Dan Informasi Berharga Guna Menciptakan Kreativitas Bisnis Pengumbangan Usaha Bagi Kita Semua Pengusaha Muslimah Wajib Menguasai Literasi Digital Sudah Bukan Zamannya Lagi Menjalankan Bisnis Secara Manual Sudah Ketinggalan Zaman Semua Orang Kini Beralih Dari Manual Ke Digital Jangan Berpikir Bahwa Digital Itu Mahal Dan Susah Semua Kita Bisa Dan Kita Bisa Menggunakannya Gadget Yang Ada Di Tangan Kita Tadi Seperti Sampaikan Prof Amani Itu Adalah Modal Penting Membangun Usaha Gadget Jangan Hanya Untuk Sarana Komunikasi Informasi Semata Apalagi Hanya Sekedar Main Game Yang Menghabiskan Waktu Media Sosial Bukan Untuk Curhat Ke Publik Urusan Privat Menjadi Urusan Publik Hal Itu Dilarang Dalam Agama Karenanya Mari Gunakan Media Sosial Untuk Aktivitas Produktif Dan Menguntungkan Dengan Memanfaatkan Kemajuan Bisnis Kita Saya Kira Itu Beberapa Hal Yang Bisa Kami Sampaikan Sekali Lagi Saya Atas Nama Pribadi Dan Sebagai Wakil Menteri Agama Memberikan Apresiasi Yang Sangat Tinggi Atas Penjelenggaraan Workshop Ini Semoga Kita Semua Selalu Berikan Kesehatan Dan Dijawakan Segala Mara Bahaya Terima kasih Kepada Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Doktor Kihaji Zainut Tauhid Saadi Hadirin Bapak Ibu Yang kami Hormati Sebelum Kami Mengundang Wakil Ketua Umum MUI Saya Ingin Mengingatkan Kepada Seluruh Hadirin Yang Ada Di Seluruh Indonesia Ataupun Di luar Indonesia Saya Tadi Lihat Ada Hadir Dari Malaysia Katanya Mohon Untuk Mengisi Absensi Karena Absensi Terhubung Langsung Dengan Sertifikat Jadi Bapak Ibu Yang Mengisi Absensi Otomatis Akan Mendapatkan Sertifikat Insya Allah Hadirin Bapak Ibu Yang Kami Hormati Selanjutnya Kita Akan Sekaligus Dimohon Untuk Membuka Acara Secara Resmi Kami Mengundang Kepada Al-Mukarram Guru Kami Kiai Haji Marsudi Shuhud Dipersilahkan Kepada Doktor Kiai Haji Marsudi Shuhud Saya Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalam Waala Asrafil Ambiya Iwal Mursalin Sayyidina Wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alayhi Wassalam Waala Alihi Wa Asuhabihi Ajumain Amat Ulama Al-Kiram Wahabba Iban Al-Abad Il-Masaykhina Wabil khusus Profesor Doktor Hadjah Amani Lubis Selaku Ketua Ketua Majlis Ulama Indonesia Bidang PRK Dan Ketua Komisi PRK Ibu Hajah Doktor Siti Ma'rifah Dan Selaku Sekretaris Bidang Ibu Hajah Doktor Badria Fayumi Wabil Wabil Khusus Bapak Wakil Menteri Kita Bapak Doktor Kiai Haji Zain Tauhid Sa'adi MSI Katolallahu Umruh Wabak O'ah Dan Para Peserta Zoom Yang Dirahmati Allah Beserta Narasumber Dari Wardah Dari Lazada Dan Lain-lainnya Mudah-mudahan Usaha Ini Adalah Usaha Yang Diberkai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Workshop Muslimah Interpener Itu Artinya Kita Mengadakan Workshop Untuk Bagaimana Muslimah Muslimah Wabil Khusus Di Indonesia Ini Untuk Menjadi Interpener Negara Yang Kuat Adalah Negara Yang Interpenernya Kuat Amerika Serikat Disebut Negara Kuat Karena Interpenernya Kuat Itu Baru Mencapai 11% Interpenernya Saja Sudah Disebut Kuat Singapura 7% Interpenernya Artinya Lebih Kuat Daripada Kita Malaysia 6% Thailand 6% Interpenernya Indonesia Masih 3,6% Interpenernya Itulah Sesungguhnya Ladang Untuk Dakwah Interpener Adalah Di Indonesia Masih Terbuka Sekali Besar Sekali Untuk Dakwah Menjadi Interpener Maka Maka Yang Sekarang Ikut Zoom Itu Adalah Termasuk Pendakwah Pendakwah Interpener Yang Akan Memperkuat Bangsa Yang Mudah-mudahan Tidak Berhenti Di 3,6% Kalau Bisa Harus Nyalip Itu Malaysia Kalau Bisa Itu Salip Singapura Dan Kalau Bisa Di Atas Amerika Insya Allah Akan Jadi Negara Yang Kuat Dalam Kontek Ini Banyak Sekali Motivasi Motivasi Untuk Umat Islam Tentang Interpener Ini Sebagaimana Rasulullah Menyampaikan Nalaikum Biktijar Wain Nafiha Ris Ata Akshar Riz Hendaklah Kita Berniaga Menjadi Interpener Karena Rezeki 9 Dari 10 Itu Adanya Di Tijaroh Di Satu Ashar Ris Di Tijaroh Yakni 9 Daripada 10 Rezeki Berada Pada Perniagaan Yang Begini Ini Telah Dicontohkan Tadi Disebutkan Oleh Bapak Wakil Menteri Kita Oleh Kiai Kita Yaitu Bapak Zenud Tauhid Perempuan Yang Bertijaroh Dan Sekaligus Menjadi Investor Adalah Siti Khotija Kita itu Telah Hapal Sejarah Ini Tapi Kadang-kadang Mulutnya Hapal Maksudnya Tidak Ngerti Mulutnya Hapal Maksudnya Tidak Ngerti Karena Ini Sesungguhnya Bagi Khususnya Para Muslimah Muslimah Ini Sudah Sering Dibaca Ini Cerita Tijaroh Cerita Sodagar Ini Dan Bahkan Hapal Namun Kadang Banyak Yang Belum Paham Walaupun Hapal Itu Seperti Ikan Kering Ikan Asin Itu Matanya Melotot Ikan Asin Tapi Tidak Melihat Coba Bayangkan Kalimat Ini Familiar Sekali Di Dalam Muslimah Ini Ini Kalimat Yang Muslimat Muslimat Rata-rata Hapal Rasulullah Ketika Umur 12 Tahun Mendapatkan Investasi Dari Siti Khotija Jadi Investornya Siti Khotija Kemudian Rasulullah Rasulullah Berdagang Itu Umur 12 Tahun Yang Awalnya Magang Pada Paman Yang Ikut Dagang Kemudian Dikasih Dikasih Modal Investasi Siti Khotija Itu 12 Tahun Umur 17 Tahun Tuh Umur 17 Tahun Rasulullah Sudah Mengembalikan Investasinya Modal Investasinya Dikembalikan 17 Tahun Artinya 5 Tahun Dikembalikan Modalnya Nah Kira-kira Ini Di Muslimat MUI Ini Pernah Enggak Ngutang Bank Kemudian 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun Sudah Selesai Kembali Modal Atau Sebaliknya Utangnya 5 Tahun Langsung Ngeplang Ngeplang Gitu Lagi Kira-kira Nah 17 Tahun Rasulullah Telah Mengembalikan Modalnya Umur 25 Tahun Disini Letaknya Sang Investor Dilamar Investornya Dilamar Siti Khotija Dijat Dilamar Sudah Jadi Orang Kaya Raya Rasulullah Itu Maka Ketika Memberikan Mas Kawin Untuk Pernikahannya Itu 13 Ekor Ontak Eh 20 Ekor Ontak 13 On Emas 20 Ekor Ontak Sekarang Harganya Berapa 13 On Emas Itu Harganya Berapa Saya Mau Tanya Ini Yang ikut Webinar Disini Siapa Yang Kemarin Nikah Mas Kawinnya Sama Dengan Nilai 20 Ekor Untak Dan 13 On Emas Ada Enggak Coba Ayo Angkat Bunyi Saya Kayak gitu Ada 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 Tidak Katanya Niru Rasulullah Kalau Niru Rasulullah Itu Mas Kawin 20 Ekor Ontak 13 On Mas Nah Ini Itu Sesungguhnya Lebih Kaya Rasulullah Lebih Dulu Kaya Rasulullah Apa Lebih Dulu Istrinya Siti Khotija Istrinya Lebih Kaya Dulu Karena Dia Memberikan Investasi Kepada Rasulullah Jadi Motivasi Motivasi Semacam Ini Sudah Banyak Di Dalam Agama Kita Yaitu Agama Islam Masih Banyak Sekali Maka Sebagaimana Kalau Dikatakan Maka Kasab Rasulullah Kasban Kasban Atiyab Amaliyyadi Wa Ma Angfak Rasulullah Ala Nafsih Wa Ahli Wa Waladih Wa Khadimi Fahu Sotat Itu Kasab 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 Orang Disitu Kalau Menghasilkan Sesuatu Sudah Menjadi Hasil Yang Paling Baik Mendapatkan Rizki Yang Paling Baik Itu Adalah Rizki Daripada Amal Biadihi Sendiri Karena Atta Jiru As-soduk Al-Amin Ma'an Nabi Wasiddiqin Wasyuhada Perdagang Yang Senantiasa Jujur Lagi Amanah Akan Bersama Para Nabi Dan Orang-orang Yang Selalu Jujur Itu Masya Allah Motivasi Motivasi Berdagangnya Motivasi Motivasi Jadi Niaganya Begitu Dasar Namun Ya Alhamdulillah Baru sekarang Ini Para Perempuan Perempuan Muslimat Muslimat Mau Ikut Terjun MUI Ikut Melopori Mudah-mudahan Menjadi Seperti Bunur Hayati Supakat Bahkan Melebih Amin Mudah-mudahan Demikian Saya Pernah Ngisi Juga Di Wardah Untuk Memberikan Beberapa Support Support Mental Terhadap Para Karyawan Nah Ini Tidak Lain Bahwa Ibadah Yang Diperintahkan Oleh Allah Coba Bayangkan Yang Pahamalah Itu Perintahnya Simple sih Perintahnya Perintah Perintah Allah Dirikanlah Sholat Tunaikan Zakat Mendirikan Sholat Itu Spiritual Mahdoh Yang Langsung Berhubungan Dengan Allah Tapi Memberi Zakat Itu Ibadah Sosial Yang Berhubungan Muamalah Dengan Banyak Orang Kenapa Yang Diperintahkan Itu Memberi Zakat Tidak Menguber Nguber Cari Zakat Ini Ini Yang Harus Dicamkan Diperintahkan Untuk Pemberi Jadi Pemberi Pemberi Zakat Jadi Ibu Nurhayatinya Tidak Diperintahkan Untuk Nguber Nguber Cari Zakat Tapi Yang Diperintahkan Gandeng Dengan Ibadah Yang Langsung Dengan Allah Sholat Itu Adalah Membayar Zakat Membayar Zakat Memberi Sedekah Membayar Pajak Yang Sebesar Besarnya Kalau Ada Umat Muslimah Itu Bisa Membayar Zakat Sebesar Paling Besar Dan Membayar Pajak Nanti Paling Besar Juga Itulah Yang Disebut Alangkah Baiknya Usaha Ini Usaha Yang Sangat Sangat Baik Dan Itu Perintah Daripada Allah Maka Niyati Ketika Ikut Zoom Ini Yang Ikut Zoom Ini Ayo Niyati Dari Sekarang Menjadi Pembayar Zakat Yang Terbesar Menjadi Pembayar Pajak Yang Terbesar Ini Dakwah Namanya Dakwah Interpener Untuk Menggerakkan Kemandirian Ekonomi Secara Kreatif Inokatif Digital Adaptif Di Era Pandemi Masallah Kalimat Temanya Saja Panjang Sekali Mudah-mudahan Rezekinya Mendapatkan Yang Lebih Panjang Daripada Temanya Ibu Dan Ibu Ketua Ibu Ketua Bidang Sekretaris Yang Mudah-mudahan Dimuliakan Oleh Allah Itulah Sesungguhnya Atensi Pengurus Atau Dewan Pengurus Pusat MUI Dalam Kaitannya Mengadakan Workshop Muslimah Interpener Ini Dengan Harapan Harapan Yang Sangat Kuat Dan Besar Mudah-mudahan Karena Kita Masih 3,6% Penduduknya Jadi Interpener Itu Menjadi Lahannya Ibu-ibu Lahannya Ibu Profesor Doktor Hajah Amali Lubis Di Luar Tugasnya Yang Sudah Ada Lahannya Ibu Hajah Siti Ma'rifah Di Luar Tugas Yang Sudah Ada Lahannya Ibu Badriah Lahannya Seluruh Peserta Yang Dari KPRK Ini Lahan Utama Ini Lahan Yang Sangat Mulia Yaitu Untuk Memberikan Sumbangan Yang Nyata Baik Kepada Diri Sendiri Keluarga Keluarga Dan Untuk Bangsanya Itulah Sebagai Pembuka Dan Sedikit Hal Yang Bisa Saya Sampaikan Dengan Acara Ini Atas Nama Pengurus Besar Pengurus Pusat Dewan Pengurus Pusat Majlis Bulama Indonesia Dan Saya Mewakili Ketua Umum Bapak Kiai Haji Miftakul Ahyar Dengan Resmi Menyatakan Acara Workshop Muslimah Interpener Dibuka Talk 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 Al-Fatiha Alhamdulillah 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 Terima kasih Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Terakhir Saya Ucapkan Selamat Dan Berharap Besar Kepada KPRK Ini Menjadi Motor Interpener Ibu-ibu Terima kasih Wallahul Mufik Ila Akwami Tarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Yaimarsudi Suhud Atas Pidata Pengarahan Juga Sekaligus Setelah Membuka Acara Secara Resmi Workshop Kita Pada siang Hari ini Hadirin Bapak Ibu Yang kami Hormati Sebelum Nanti Kita Akan Menyimak Workshop Kita Yang akan Dipandu Oleh Ibu Nyai Hadjah Badriah Wayumi Kita Akan Berdoa Bersama Memohon Keberkahan Dan Kebaikan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Acara Yang kita Belar Pada hari Berjalan Lancar Dan Membawa Manfaat Doa Akan Dipimpin Oleh Ibu Nyai Hajah Siti Amiroh Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim A'udhu Billahi Bina Shautan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan Syakirin Hamdan Na'imin Hamdan Ya Rabbana Alhamdu Walaka Syukru Kama Jambadhi Lijalali Wajikal Karim Wa'adhimi Sultan Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Salatan Tunji Nabiha Min Jami Al-Ahwali Wal-Al-Afad Wa Taqadilana Biha Ya Allah Min Jami Al-Hajah Wa Tutahiruna Biha Min Jami Sayyid Wa Tarfakuna Biha Indaka Al-Darujan Wa Tubaliguna Biha Aqusul Goyad Min Jami Al-Khayrati Fil Hayati Wab Dal-Maman Inna Ka Sami'u Teribu Muji Budak Wa Ya Kudiyah Hajat Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Penyayang Segala Puji Bagi Allah Tuhan Yang Semesta Alam Yang Telah Menyempurnakan Segala Nikmat Karunia Kemerdekaan Bagi Bangsa Indonesia Nikmat Sehat Wal Afiat Tama Mal Afiat Dan Selamat Bagi Kita Semua Sehingga Pada Hari Ini Senin Tanggal 30 Agustus 2021 Bertepatan Dengan Tanggal 21 Muharram 1443 Komisi Perempuan Remaja Dan Keluarga Majelis Bulama Indonesia Dapat Menyelenggarakan Workshop Muslim Entrepreneur Yang Bertujuan Menggerakkan Kemandirian Ekonomi Secara Kreatif Inovatif Digital Adaptif Khususnya Di era Pandemi Seperti Saat Ini Ya Allah Yang Maha Pemberi Rahmat Kami Tengadahkan Kedua Tangan Kami Dengan Penuh Harap Kehadirat Mu Ya Allah Bimbing Bimbing Dan Berilah Petunjuk Kami Semoga Kegiatan Muslimat Entrepreneur Yang Sangat Mulia Ini Mengangkat Harkat Dan Martabat Khususnya Tahun Perempuan Dapat Menjalankan Kegiatan Ekonomi Secara Kreatif Inovatif Dan Dapat Beradaptasi Menjalankan Usaha Bisnis Di era Digital Sebagaimana Yang Terjadi Saat Ini Semua Itu Ya Allah Kami Laksanakan Sebagai Bentuk Ikhtiar Kami Pimpinan Komisi Perempuan Remaja Dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia Memberikan Peluang Kepada Kaum Perempuan Untuk Dapat Mengembangkan Dan Mengaktualisasikan Kemampuan Dirinya Menjadi Perempuan Dan Ibu Rumah Tangga Yang Terampil Menjalankan Usaha Menjadi Pebisnis Perempuan Yang Handal Kami Mohon Kehadirat Mu Ya Allah Mudah-mudahan Kehiatan Ini Dapat Menjadi Spirit Bagi Perempuan Dan Keluarganya Dapat Menjadi Pengusaha Menjadi Ibu Rumah Tangga Yang Mandiri Dalam Melakukan Upaya Dan Dalam Rangka Ketahanan Ekonomi Keluarga Ya Ruzab Ya Mo'ais Tuhan Yang Maha Di Tanganmu Kekuasaan Dan Keluasaan Rizki Serta Segala Kemuliaan Bukalah Bagi Kami Semua Pintu Rizki Yang Halalan Wasian Toyiban Nafian Mubarokan Fih Agar Dengannya Kami Dapat Menyempurnakan Ibadah Kami Dengannya Engkau Mulihakan Kehidupan Kami Di Sisimu Dan Di Sisi Manusia Karena Kami Tidak Hidup Dalam Keadaan Papa Dan Tidak Pula Meninggalkan Keturunan Yang Lemah Jiwa Dan Raga Ya Tuhan Yang Maha Memelihara Dan Memberi Keselamatan Kami Mohon Kehadiratmu Agar Kami Semua Senantiasa Mendapat Pertolongan Dan Perlindungan Darimu Dari Pandemi COVID-19 Dengan Segala Variasinya Yang Merupakan Marah Bahaya Yang Mengancam Kehidupan Manusia Hampir Di Seluruh Belahan Dunia Telah Banyak Ulama Dan Tokoh Tokoh Masyarakat Yang Mangkat Telah Banyak Sanak Saudara Teman Dan Kerabat Yang Wafat Telah Banyak Bayi-bayi Yang Menjadi Piatu Karena Ditinggal Ibu Telah Banyak Ibi-ibu Rumah Tangga Yang Nestafa Karena Ditinggal Suami Tercinta Karuniakan Kepada Kami Ya Allah Keselamatan Kekuatan Lahir Dan Batin Agar Kami Semua Dapat Mengisi Sisa Hidup Kami Dengan Kebaikan Memberi Manfaat Bagi Sesama Agar Kami Dapat Berhidmat Sepanjang Hayat Ya Ghofer Tuhan Yang Maha Pengampun Ampunilah Salah Dan Dosa Kami Orang Tua Kami Para Pemimpin Kami Terimalah Amal Bakti Kami Mudahkanlah Urusan Kami Engkau Maha Mendengar Kabulkan Doa Dan Permohonan Kami Ya Allah Allahumma Ya Ghaniyu Ya Habib Ya Mubdi'u Ya Mu'aid Ya Rahimu Ya Wadud Ya Fa'alul Lima Yurid Agni Bihalalika An Harami Babi To'atika Ma'asyiatik Babi Fadlika Ammansiwa Ya Wasi'al Mawfirun Wa Ya Arham Arrahimin Rabbana Taqabbal Minna Inna Inna Antas Samih Al-Alim Watub Alayda Inna Anta Tawab Rahim Rabbana Atina Fit Dunya Hasana Afil Akhirati Hasana Wa Qina Azaban Nar Subahana Rabbika Rabbil Azzati Amma Yashifun Wassalamun Alal Mursalin Alhamdulillah Rabbil Alamin Wallahu Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Nyai Hajah Siti Amirah Selamat Afini Yusuf Hadirin Bapak Ibu yang kami Hormati Kita akan Lanjutkan acara Kita Workshop Yang akan Dipandu oleh Ibu Nyai Hajah Badriyah Fayumi Sebelum Saya Serahkan Waktu Kepada Ibu Nyai Hajah Badriyah Fayumi Saya ingin Mengimbau Kepada Bapak Ibu semua Yang hadir Untuk Menginstall Aplikasi Link Aja Dan aktifkan Layanan Syariah Insyaallah Akan ada Saldo Link Aja Masing-masing 100 ribu Bagi 20 Peserta Webinar Yang beruntung Hadirin Bapak Ibu yang Kami Hormati Saya ingin Menyerahkan Forum Workshop Akan Dipandu oleh Ibu Nyai Hajah Badriyah Fayumi LCMA Beliau Adalah Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Selama Indonesia Bidang Perempuan Remaja Dan Keluarga Beliau Juga Anggota DPR RI Periode Kalau tidak Salah Periode 2000 2005 Ya Mohon Dira 2004 2009 Beliau Juga Salah satu Founder Founder Kupi Kemudian Beliau Juga Pengasuh Pondok Pesantren Mahasina Darul Quran Walhadis Di Jakarta Dan Beliau Beliau Banyak Memberikan Pencerahan Kepada Kita Semua Melalui Tulisan Tulisannya Yang Sangat Produktif Dan Aktif Di Berbagai Media 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 Main Dream Dan Terakhir Kita Sering Mendengar Juga Beliau Menulis Beberapa Puisi Yang Paling Saya Ingat Kemarin Jangan Lupakan Siti Hajar Dan Puisi Untuk Profesor Doktor Huzaimah Tauhid Banyak Karya-karya Beliau Kita Bisa Belajar Banyak Dari Ibu Moderator Kita Pada Siang Hari Ini Saya Persilahkan Langsung Kepada Ibunya Badriah Payumi LCMA Hidup Bukan Sekedar Untung Dan Ruki Bukan Juga Tentang Menang Dan Kalah Tentang Bagaimana Kita Bisa Menjadi Saluran Berkah Untuk Sesama Alhamdulillah Dengan Layanan Syari Ahli Aja Semua Transaksi Bayar Makanan Ucud Online Beli Pursa Belanja Online Beramal Donasi Zakat Dan Transaksi Lainnya Sudah Sesuai Dengan Syari Islam Insya Allah Berkah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalamuala Yang sama-sama Kita Hormati Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia Yang Hari Ini Memberikan Arahan Sudi Sukhut Wakil Ketua Umum MUI Al-Mukarramah Yang Kita Muliakan Dan Banggakan Ketua Majlis Ulama Indonesia Bidang Perempuan Ramadhan Keluarga Profesor Dr. Hjah Amani Dugis MA Ibu Ketua Komisi PRK Yang Terus Bergerak Dan Menggerakkan Ibu Dr. Siti Ma'rifah Maruf Amin Para Pengurus KPRK Seluruh Panitia Di bawah Komando Ibu Nyai Aniroh Dan Seluruh Pengurus KPRK MI Pusat Yang Luar Biasa Menyelenggarakan Acara Ini Sangat Baik Kerjasamanya Seluruh KPRK Provinsi Yang Hadir Dan Moderator Kita Yang Luar Biasa Ibu Mitahul Jannah Yang Kita Mulihakan Dan Kita Tunggu Selama Satu Jam Kedepan Insya Allah Kita Akan Bersama Menggali Pengalaman Sharing Nilai-nilai Juga Apa Yang Beliau Miliki Ibu Nur Hayati Subakat Ibu Dr. Nur Hayati Subakat Ibu Eli Dewati Nidua Nama Sudah Amat Sangat Terkenal Dan Kali ini Kita Bisa Berjumpa Secara Virtual Nanti Aja Mbak Presentasinya Setiap Akan Menyampaikan Mungkin Supaya Ada Penekanan Secara Spesifik Dan Yang Sangat Kita Banggakan Seluruh Hadirin Hadirat Pada Siang Hari Ini Saya Ingin Secara Spesifik Menyampaikan Bahwa MUI Setelah Mukernas Kemarin Kita Ingin Lebih Mendekatkan Diri Dan Mengajak Lebih Erat Lagi Kaum Milenial Dan Gen Z Karena Itulah Populasi Terbesar Indonesia Saat Ini Karena Itu Saya Ingin Lebih Dahulu Menyapa Para Milenial Dan Para Gen Z Yang Hadir Sebagai Peserta Dari Ben Staisah Dari Keluarga Besar Eni Almohajilin Dewan Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Jakarta Teman-teman Dari Kof PMI Putri Dari Kohati Komunitas SWTD IPPNU Fatayat NU Dan Juga Dari Beberapa Kampus Saya Lihat Tadi Ada Dan Tentu Saja Kita Sangat Berterima Kasih Dan Bersyukur Berbangga Atas Kehadiran Para Ibu Para Pejuang Yang Sudah Lama Berkhidmah Di Berbagai Organisasi Muslimah Di LSM Atau Di Lembaga Da'wah Ada Rekan Kita Forhati Muslimah Hidayatullah Salimah Muslimah Matlaun Anwar Muslimah NU Kemudian Halakoh Majelis Ta'lim Wanita Syarikat Islam Persis Taperti Dharma Wanita Persatuan Ati Hadiyah Dan Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Kami Ada Yang Belum Tersebut Semuanya Kami Sampaikan Terima Kasih Ibu Ibu Sekalian Yang Dimuliakan Allah Ada Bapak Juga Hadir Dalam Kesempatan Ini Tadi Saya Lihat Terima Kasih Kita Akan Menggali Ilmu Dan Pengalaman Dari Para Narasumber Yang Luar Biasa Dalam Perbincangan Tentang Tema Kita Pada hari Ini Menggerakkan Kemandirian Ekonomi Secara Kreatif Inovatif Digital Adaptif Di Era Pandemi Ada Beberapa Tema Kata Kunci Yang Kita Akan Explore Ada Kewirausahaan Tentu Saja Ada Kemandirian Ada Kepedulian Ada Pemberdayaan Perempuan Dan Tentu Saja Ada Ekonomi Kreatif Dan Inovatif Plus Digital Era Digital Telah Hadir Di Hadapan Kita Bersama Dengan Masing-masing Empat Pembicara Yang Luar Biasa Ibu Dr. Nur Hayati Dan Ibu Elida Kita Simpan Di Belakang Kita Sesuai Dengan Urutan Di Randon Kita Akan Memberikan Kesempatan Terlebih Jauhlu Kepada Pak Wijayanto Pada Pak Wijayanto Dari COO Link Aja Boleh Ditampilkan Biodatanya Alhamdulillah Biodatanya Memang Sudah Digital Friendly Selembar Selembar Ini keren Kita Bisa Baca Beliau Karena Link Aja Memang Panjang Dari 2019 Terus Sebelumnya Di Telkomsel Beliau Dari Teknik Elektro ITB Dan Sempat Juga Mengenang Pendidikan Internasional Di Amerika Serikat Pukus Tahun 2015 Dan Sekarang Beliau Sedang Menembus Program Doktor Riset Management Di UPH Jadi Bisnis Jalan Bermanfaat Untuk Umat Dan Masyarakat Jalan Tapi Pendidikan Juga Terus Jalan Kami Persilahkan Selama 10 Menit Kepada Pak Wijayanto Untuk Berbicara Tentang Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Digitalisasi UMKM Waktu Untuk Pak Wijayanto 10 Menit Sebelum Waktu Berakhir Saya Akan Ingatkan Pak Wijayanto Mudah-mudahan Waktu Kita Barokah Meskipun 10 Menit Tetapi Insyaallah Kita Mendapat Sesuatu Yang Bermanfaat Bermakna Silahkan Pak Wijayanto Terima kasih Bu Nyai Badriah Fayumi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Asrafil Anbiya Wal Mursalin Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin Wa Ala Yang kami Hormati Bapak K.H.Miftahul Akhiar Ketua Umum MUI Yang kami Hormati Bapak Dr. K.H.Marsudisud MBA Wakil Ketua MUI Yang kami Hormati Bapak Dr. Zainut Tauhid Sadi MSI Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Yang kami Hormati Ibu Profesor Dr. Amani Lubis MA Ketua MUI Bidang Perempuan Remaja Dan Keluarga Yang kami Hormati Ibu Dr. Siti Ma'rifah Ma'ruf Amin Ketua Komisi PRK Yang kami Hormati Ibu Moderator Ibu Hjah Badriyah Fayumi Waseksyen MUI Bidang PRK Ibu Hjah Mirta Hulajanah MSI Wakil Sekretaris Komisi PRK Yang kami Hormati Para Narasumber Ibu Nur Hayati Subakat Founder Wardah Kosmetik Ibu Elidawati Ali Umar Founder Elzata Hijab Mbak Siti Autira Lanacitra Key Account Manager Lazada Amanah Serta Yang kami Hormati Anggota Komisi PRK MUI Panitia Serta Bapak Ibu Hadirin Yang kami Hormati Yang tidak dapat Kami sebutkan Satu persatu Pertama-tama Izinkan kami Berterima Kasih Atas Undangan Dan kesempatan Yang diberikan Kepada kami Untuk Bisa sharing Mengenai Link AJA Khususnya Layanan Syariah Link AJA Dalam konteks Pemberdayaan UMKM Boleh di Show Slide Izin Pertama-tama Boleh di Show Slide Mengenai Presentasinya Siap Sebentar Pak Pada siang Pada siang hari ini Kami akan Mempresentasikan Mengenai Link AJA Dalam konteks Pemberdayaan UMKM Yang pertama Mungkin Rekan-rekan Muslim Entrepreneur Sudah Beberapa Mengetahui Mengenai Link AJA Dan mungkin Ada yang Belum Jadi Link AJA Merupakan Kuang elektronik Yang di Inisiatif oleh Kementerian BUMN Pada saat itu Untuk mendorong Inklusi keuangan Dan inklusi ekonomi Yang berfokus pada Masyarakat Aspiran Ini segmen Menengah Dan juga Segmen UMKM Jadi Memang Kalau misalnya Di kota besar Ataupun di Mall Mungkin ada pertanyaan Kenapa Link AJA Tidak pernah Kelihatan Memang Karena Target segmen Kami Lebih Ke Aspiran Market Jadi Kemudian Untuk Merchant-nya Kami UMKM Kemudian Untuk Geografinya Kami Di tier 2 Dan tier 3 Jadi Kalau Kota besar Itu di tier 1 Kita Lebih Fokusnya Di tier 2 Dan tier 3 Di Kota-kota Yang lebih Kecil Kemudian Tipe transaksinya Di sini Tidak Ke lifestyle Tapi Lebih Untuk Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Dasar Kayak Beli Pulsa Listrik Token Listrik Kemudian Beli pulsa Kemudian Belanja Di Pasar Tradisional Dan sebagainya Tujuan kami Mendorong Inklusi Keuangan Dan Inklusi Ekonomi Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Indonesia Misi kami Menjadi Platform Keuangan Digital Pilihan Bangsa Yang Unggul Dan Terpercaya Misi kami Membangun Ekosistem Dan Platform Pembayaran Serta Layanan Keuangan Yang sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat Kelas Menengah Aspiran Serta UMKM Di Indonesia Nah Ini yang Di bawah Ini merupakan Pemegang Saham Link aja Saat ini Ada Beberapa BUMN Terkemuka Telkomsel Bank BRI Mandiri BNI Pertamina Jasa Marga Kereta Api Indonesia Dana Reksa Taspen Jiwasraya Dan juga Grab Dan Gojek Next Nah Ini ekosistem Yang kami Bangun saat ini Jadi kami Memiliki Dua Dua produk Saat ini Yang satu Yang merah ini Merupakan Link aja Yang reguler Nah ini bisa kita lihat Ekosistemnya Buat user itu Bisa Melakukan pembelian Pusah Telekomunikasi Semua operator Kemudian belanja Di merchant Merchant nasional Kemudian juga Di e-commerce Kemudian di Health service Kemudian juga Di SPBU SPBU Pertamina Kemudian ada Biler Bayar PLN BRB PJS BRPGN Kemudian juga Transportasi Di sini Gojek Grab Kemudian ada Komuter Kemudian ada Jasa Marga Sittling Dan sebagainya Kemudian juga Ada Tourism Dan Attraction Di sini Taman Wisata Candi Taman Safari Dan sebagainya Kemudian juga Untuk donasi Bisa Kemudian juga Untuk Layanan keuangan Pinjaman Insuran Dan sebagainya Kemudian ada 1 juta Lebih Lokal Merchant Ini Merchant Merchant Yang ada Di daerah Kemudian 1,2 juta Titik Tarik Tunai Isi Dan Tarik Tunai Top up Dan Tarik Tunai Kemudian Ada 700 Pasar Tradisional Di sini Pasar Tradisional Yang sudah Kita Digitalisasi Nah ini Yang hijau Khususnya ini Kita memiliki Layanan Syariah Link Aja Ini kita launching Di 14 April 2020 Jadi Baru setahun Setahun lebih Ini kira-kira Apa umurnya Tapi Growth-nya itu Sudah Sangat Bagus Jadi di sini Secara registered user Sudah lebih dari 4 juta Pengguna Yang sudah Terdaftar Dimana Tier 1-nya itu 17% Dan tier 2 Dan tier 3-nya itu 83% Nah sebetulnya Sebagai pengguna Dari layanan Syariah Link Aja Itu bisa menikmati Use case-use case Yang merah juga Asalkan sesuai Dengan Prinsip Syariah Jadi di sini Kita bisa lihat Layanan spesifik Untuk layanan Syariah Link Aja Di sini ada Kita kerjasama Dengan lembaga pendidikan Kemudian juga Pemerintah daerah Yang konsen terhadap Penerapan Perda Syariah Kemudian untuk Bayar kurban Kemudian untuk Ziswaf Jakat Infaks Sodakoh Dan Wakaf Kemudian juga Online Online e-commerce Yang punya Seksyen halal Di sini Tokopedia Salam Bukalapak Teman-teman Kemudian juga Offline Halal Merchant Dan juga Masjid Kurang lebih Ada Lebih dari Seribu masjid Jadi Ini sebagai pengguna Bisa menikmati Semua ekosistem Yang sudah dibangun Oleh Link Aja Baik yang reguler Maupun yang syariah Nah bagi Rekan-rekan Muslimah Entrepreneur Ini merupakan Potensi juga Jadi misalnya Kayak bayar listrik Itu bisa jadi Tambahan Pendapatan Buat Muslimah Entrepreneur Jadi Bisa bayar listrik Bisa langsung Jadi kalau misalnya Ada temannya Atau keluarganya Yang mau bayar listrik Bisa bayar Di Muslimah Entrepreneur Buat tambahan Ini Apa namanya Pendapatan Berikutnya Ini mengenai Layanan syariah Link Aja Nah kenapa sih dulu Kita inisiasi Layanan syariah Link Aja Jadi Yang pertama Adalah Muslim population Di Indonesia Sangat besar 87% Penduduk Indonesia Merupakan muslim Tadi kalau Menyetir angkanya Pak Zeno Tauhid Itu sekitar 227 juta jiwa Kemudian juga Total pengeluarannya itu Di Indonesia Sangat besar Sekitar 224 miliar US dollar Itu 10% Dari spending Dunia Kemudian Dengan growth 3-6% Per tahun Itu prediksinya Kemudian Juga pada saat itu Belum ada E-money Uang elektronik Yang sesuai Dengan prinsip syariah Oleh karena itu Sesuai dengan Visi dari Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Dimana ingin Menjadikan Indonesia Yang mandiri Makmur dan Madani Menjadi pusat Ekonomi syariah Terkemuka di dunia Ini Alhamdulillah Waktu itu Kita ber-MOU Dengan KNKS Pada saat ini Sebelum jadi KNKS Untuk Turut berpartisipasi Dalam Pengembangan Ekonomi syariah Indonesia Alhamdulillah Pada tanggal 14 April Kita sudah mendapatkan Sertifikasi Sesuai syariah Dari DSN MUI Dan juga dari Bank Indonesia Kami juga memiliki Dewan Penguas syariah Buya Anwar Wakil Ketua UM MUI Kiai Zenud Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Dan juga Dr. Asep Subadillah Ini pakar syariah Anggota DSN Nah ini Perbedaannya Yang reguler Dengan syariah Yaitu Satu Transaksinya Sesuai dengan Akat syariah Di dalamnya juga Sesuai dengan Prinsip syariah Kami sudah Ber-Sertifikat DSN MUI Dan juga dari Bank Indonesia Kemudian Saldo Terhimpun Dari Bank syariah Next Ini next aja Ini feature-featurenya Tadi sudah disebutkan Next Nah ini Yang kita lakukan Untuk UMKM di Indonesia Yang pertama Dengan Yang pertama adalah Bekerjasama dengan Bank Indonesia Untuk edukasi UMKM Mengenai KRIS KRI Indonesian Standard Yang kedua Bekerjasama dengan Pemkot dan Pemprov Untuk digitalisasi Pasar tradisional Yang ketiga Fokus pada Willet tier 2 Tier 3 Untuk pengembangan UMKM di Indonesia Khususnya untuk Segmen Unbank Dan juga Underbank Yang keempat Pelatihan untuk UMKM Seperti Sertifikasi Halal Kemudian Digital Marketing Kemudian ada Product Management Dan juga ada Financial Management Kemudian bersama Pemerintah Ikut mendorong Program Bangga Buatan Indonesia Untuk turut berpartisipasi Dalam Penanggulangan Ekonomi Nasional Pemulihan Ekonomi Nasional Terkait dengan Pandemi Next Nah ini Kira-kira Gambaran Apa Yang kami lakukan Di lapangan Ini bisa dilihat Ada banner Kemudian ada KRIS Dan juga Dan sebagainya Mungkin Terakhir Kami ingin Summary sedikit Benefit Yang kami Tawarkan Untuk Rekan-rekan Muslima Entrepreneur Yang pertama adalah Bisa menambah Penghasilan Dari jualan pulsa Biller Listrik PDAM BPJS Dan sebagainya Yang kedua Pencatatan Keuangan yang lebih baik Karena menggunakan Apa namanya Trikot secara digital Yang ketiga Akses kepada permodalan Khususnya Permodalan yang berbasis Syariah Yang keempat Edukasi Tadi ya Apa namanya Product Management Digital Marketing Financial Service Dan sebagainya Ya demikian dari kami Wabila hitam Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Pak Wijayanto Sudah memberikan Poin penting Kepada kita Tentang Yang syari Digital Kemudian pemberdayaan UMKM Dan itu yang kita bisa Ambil Bahwa Usaha syari Yang digital Itu selain Halal dan Menentramkan Juga selalu Tasorufnya itu Ada untuk Masolihul Ummah Ini satu poin Yang mengapa Kita perlu Berkomitmen Pada ekonomi syariah Pertanyaan Banyak Pisi pohon Pak Wijayanto Mencatat ya Di chat Nanti ada waktu Bisa langsung Dijawak Kita beralih Pembicara kedua Ini Mungkin Gen Z Saya tidak Tidak ada Tahun lahirnya Tapi Tidak apa-apa Yang pasti muda Ini masih Mbak Siti Autira Lana Citra Beliau ini Sekarang K-Account Manager Fashion Women Senior Association Dari bulan April 2020 Sampai hari ini Sebelumnya Di posisi yang sama Tapi Masih belum Senior Masih Associated Saja Sebelumnya Juga Account Manager Kemudian Beberapa Pengalaman Sebelumnya Ada YCP Solidaires Kemudian Associated Analis Kemudian Consulting Nah Padahal pendidikannya Ini hubungan Internasional Rupanya Usaha Ini bisa dimasuki Siapa saja Yang penting Punya Kemampuan Dan Kemauan Ini Mbak Autira Salah satu Contohnya Di hubungan Internasional Di UI Kuliahnya Pernah juga kuliah Di Praha Ada beberapa Award Banyak ini Awardnya Di Lomba Ilmiah Mahasiswa Di UI 2014 2015 2016 Artinya memang Ini masih Gen Z Sepertinya Luar biasa Ini yang muda Yang bercahaya Tadi Pak Wijayanto Yang pertama Kemudian Mbak Sitya Autira Kita sangat berbangga Dengan Generasi Millenial Dan Gen Z Yang hebat-hebat Kita persilahkan Mbak Autira Untuk Mempresentasikan Memberdayakan Muslimah Dengan Membangun Ekosistem E-Commerce Demi Mendorong Kerekonomian Nasional Silahkan Waktu Mbak Sitya Autira 10 menit Silahkan Baik Terima kasih Bu Nyai Haji Bagiya Pak Yumi Atas apetunya Yang terhormat Ketua Umum MUI Kaya Haji Miftahulah Yang terhormat Wakil Ketua Umum MUI Dr. Kaya Haji Marsudi Syukud Yang terhormat Ketua MUI Bidang PRK Ibu Profesor Dr. Haji Hamani Lubis Yang terhormat Ketua Komisi TRK Ibu Dr. Haji Siti Ma'rifah Ma'rufamin Dan yang terhormat Moderator Ibu Nyari Haji Bagi Para Narasumber Sekalian Pengurus Dan peserta Workshop Muslim High Prevener Yang tidak bisa Saya jelaskan Satu persatu Perkenalkan Nama saya Siti Yaudhira Lana Citra Saya adalah Ketua Manager Dari Lazada Dan kebetulan Saya adalah Salah satu Penanggung jawab Untuk menjalankan Lazada Amanah Mungkin Saya bisa mulai Bisa tolong Di Display Presentasinya Baik Terima kasih Pada kesempatan Kali ini Saya akan Mempresentasikan Tentang Pemberdayaan Muslimah Dengan Membangun Ekosistem E-Commerce Demi Membangun Perekonomian Nasional Pada kesempatan Kali ini Saya akan Menjelaskan Tiga poin Utama Yang pertama Mengapa sih Industri E-Commerce Ada apa Dengan Industri E-Commerce Yang kedua Saya akan Melanjutkan Mengenai Apa itu Lazada Amanah Dan yang terakhir Nanti saya akan Sharing-sharing sedikit Tentang tips-tips Berjualan Online Itu mungkin Bisa Next Next lagi Mengapa Industri E-Commerce Ada apa sih Dengan industri E-Commerce Yang membuat Industri ini Cukup penting Apalagi Masa pandemi Ini Next slide Jadi Menurut Laporan Yang dilakukan oleh Google Dan Tamasek Pada tahun 2019 Pasar E-Commerce Diprediksi Akan Tunggu Dengan Besar Dan Mencapai Nilai 82 Miliar US Dollar Di Tahun 2025 Dan Kalau kita Lihat Di sini Untuk Pertumbuhan Ekonomi Internetnya Sendiri Indonesia Yaitu Pertumbuhan 2015 2015 Mencapai Mencapai Lebih 40% Namun Untuk Penetrasinya Masih Cukup Rendah Yaitu Di bawah 5% Dari sini Kita tahu Bahwa Sebenarnya Potensi Industri Internet Ini Masih Cukup Pesat Dan Jika Kita Lihat Dari Segmen Untuk Ekonomi Internet E-Commerce Yang diprediksi Akan Memiliki Pertumbuhan Paling Pesat Yaitu Sebesar 48% Dari Tahun 2015 Hikir 2025 Ini Paling Tinggi Jika Dibandingkan Dengan Segmen Lainnya Seperti Online Travel Online Media Atau Rikemin Seperti Gwit Dan Grab Next Slide Lanjut Ya Nah Untuk Pertumbuhan E-Commerce Ini Pasti Tidak Lepas Dari Perubahan Trend Akibat Adanya Pandemi COVID-19 Pandemi Yang kita Tahu Sudah Berjalan Lebih Dari Satu Tahun Ini Menyebabkan Adanya Perubahan Perilaku Konsumen Dari Yang Biasanya Beli Langsung Scale Offline Beli Langsung Pembeli Orang Lebih Memilih Untuk Berbelanja Via Online Lanjut Next Slide Ya Lanjut Ke Slide Lanjut Ya Jadi Karena Ada Pandemi Ini Dari Dari Akhir Tahun 2019 Kita Bisa Melihat Bahwa Sebenarnya Penjualan Online Itu Mengalami Peningkatan Yang cukup Pesat Sedangkan Penjualan Offline Itu Mengalami Penurunan Dari Sini Kita Bisa Lihat Bahwa Sebenarnya Peluang Untuk Berbisnis Menjadi Produktif Tidak Hilang Karena Pandemi Namun Kita Harus Bisa Memanfaatkan Peluang Yang ada Dan Kalau Dari Sini Kita Disini Saya Mau Memberikan Gambaran Secara Luas Untuk Berbagai Raga Kategori Yang Mengalami Peningkatan Di Pasar Online Jadi Mulai Dari Speaker Bluetooth Jadi Digital Gadget Smartphone Laptop Hingga Botol Bayi Penanak Nasi Semuanya Mengalami Peningkatan Dari Tahun 2019 2020 Untuk Peningkatan Di Pasar Online Next Dan Kalau Misalnya Kita Lihat Dari Tempat Belajanya Di Tahun 2020 Itu Sebenarnya Mayoritas Masyarakat Indonesia Sebesar 53% Sudah Berbelajah Via Online Ini Diprediksi Masih Berlangsung 3 Tahun Ini Karena Dan Kalau Kita Lihat Yang Paling Banyak Dibeli Di Online Tahun Dari Tahun Kebutuhan Makanan Miniman Perlengkapan Mandi Dan Krosmati Barang Elektronik Di Sini Sebenarnya Apalagi Yang ditunggu Kita Sebagai musimah Ini masih cukup besar Dan peluangnya ada di sana Dan kalau kita lihat Dan kalau kita lihat dari survey Sebenarnya 70% dari masyarakat Indonesia Di tahun 2020 Mereka sudah memilih Untuk berbelanja via online Jadi keopasannya Dan permintaannya itu Untuk kita bisa memanfaatkan peluang ini Dan dari Pemerintah pun juga mendukung Adanya Juga mendukung melalui adanya kampanye Buatan Indonesia Untuk membantu UMKM Untuk mempromosikan produk-produknya Dan ini sudah Lazada dan berbagai e-commerce lainnya Semua juga sudah berpartitipasi Dalam kampanye bangga buatan Indonesia Oke lanjut Ke Lazada Amanah Boleh nonton Next slide lagi Ya sekarang Tentang Lazada Amanah Apa sih Lazada Amanah itu Next slide Mulai dari bedanya sendiri Pertama kita melihat Yang kedua Mayor itu populasi Di Indonesia adalah Berpenduduk muslim Dan dari Semua kebutuhan di satu platform Oleh karena itu Kemudian kita meluncurkan Namanya Lazada Amanah Next slide Lanjut Ya Apa sih Lazada Amanah itu Jadi Lazada Amanah itu Kanal khusus di Lazada Atau channel khusus Yang mengkurasi berbagai produk Kebutuhan muslim Kesehatan Makan Kesehatan 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 Kalau mau berinfak Zakat sodako juga bisa Kalau mau berdonasi COVID Atau kurban Juga bisa melalui Lazada Amanah ini Dan apa sih Yang membuat Lazada Amanah ini Berbeda dengan Channel-channel muslim lainnya Lazada Amanah Merupakan satu-satunya Kanal yang menyediakan Ini website Agar pembeli Bisa memastikan Apakah produk Yang sudah kita kurasi Benar-benar memiliki Sertifikasi halal Karena dari kami Kami sudah mengurasi Memastikan ini semua halal Namun dari customer Kita ingin menyediakan Adanya piece of mind Atau mereka merasa nyaman Ketika beli Dan merasa Ada kepastian Bahwa produk yang mereka beli Itu halal Dan bagaimana Lazada Amanah Dapat membantu UMKM Caranya adalah Kita mempromosikan Produk-produk Semua yang ada Di Lazada Amanah Setiap bulannya Melalui kampanye Seperti tersebutnya Muslim Festival Nah ini Kita lakukan Demi memastikan Bahwa Walaupun Sama pandemi Dan UMKM ini Kita membantu Untuk mempromosikan Dan menjual Produk-produk Yang memiliki Lazada Amanah Sebelum kita masuk Ke tips jualan online Jadi dari Lazada Amanah sendiri Saya bisa kasih tahu Bahwa Saat ini Kamer sempurna Memberikan peluang Cukup besar Untuk muslimah Dan Ibu dan teman-teman Semua Untuk kita tetap produktif Jadi biarpun Selama masa pandemi Itu bukan menjadi Alasan Kemudian kita Sudah bisa berkontribusi Terhadap Ekonominya di Indonesia Namun biasanya Kendalanya adalah Ingin memulainya Agak takut Karena gimana sih Caranya jualan online Gak pernah Apa aja yang harus Dilihatkan Biar jualan online Sukses Nah ini aku Tahu secara singkat aja Tips-tips perjualan online Bagaimana caranya Next slide Yang pertama Sebelum memulai Harus tahu dulu Barang yang dicari Customer itu apa Karena selama Daerah digital Kita bisa cari tahu Kita bisa riset Dari manapun Bisa beri tahu Keluarga Atau teman-teman Sekarang itu Pada nyerinya Barang-barang apa sih Kemudian Bisa ngecek juga Barang yang paling Pulis Di market pulis Di forum-forum Di berita Sekarang yang Selain selanjutnya Mbak Autira Dua menit lagi ya Baik Kemudian bisa cek juga Di Google Trend Kemudian cek Sosial media Untuk cari tahu Barang yang dicari Customer Next slide Dan khusus Untuk seller Lazada Akan diberikan Contekan daftar Yang paling diminati Setiap bulan ya Tetapi ini mungkin Yang sudah Tergabung ke Lazada Next Selain mencari tahu Barang yang Dicari Foto produknya Harus keceh Jadi kayak Dari mata turun ke hati Foto produk itu Yang paling pertama Dilihat customer Kalau berbelanja online Jadi harus pastikan Produknya itu jelas Kemudian ada Tampak samping Tampak depan Semakin jelas Semakin menarik Semakin bagus Lanjut Selain foto produknya Harus keceh Kemudian kata kuncinya Tepat di judul produk Ini penting Karena kalau di E-commerce Atau misalnya di online Orang itu mencari Dengan kata kunci Nah kalau kata kuncinya Tidak tepat Biasanya produknya Jadi Tidak bisa dicari Lanjut lagi Lanjut Nah kemudian Pastikan harga kompetitif Apalagi kita ya Sebagai perempuan Kita tuh membandingkan Harga banget nih Kayak Yang lebih murah Dimana produk yang sama Ngeceknya ke semuanya Dicek semuanya Pokoknya yang paling murah Yang mana Pokoknya harga bersaing Itu penting Yang lanjut Yang terakhir Promosikan produk kamu Jika sudah membuka tokonya Sudah join e-commerce-nya Tinggal dipromosikan Dan enaknya di e-commerce Tidak perlu keluar biaya apapun Untuk bisa memulai bisnis Jadi kaya Untuk semuanya Bisa berbisnis Tanpa keluar biaya apapun Karena semua alat-alatnya Semua promo terusnya Sudah disediakan Di satu aplikasi Lanjut Jadi secara ringkas Untuk tips and tricks Yang berjualan online Ada lima Maafu kan empat Pertama cari tahu Barang yang dicari customer Produknya harus kece Kata kuncinya harus tepat Di judul produk Pastikan harga kompetitif Dan promosikan produk kamu Sekian presentasi dari saya Semoga bantu Untuk teman-teman semua Bisa tetap Bisa tetap Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sekali Mbak Audira Tadi tulisan di chat Cantik dan pintar ya Cantik, muda, pintar Dan sejatinya Semua pembicara kita Pada siang hari ini Orang-orang yang pintar Termasuk ini nanti Pembicara kita Yang berikutnya Senior Yang sudah kita kenal Sebagai pionir Yang sangat inspiratif Ibu Doktor Hondris Kausar Doktor Andanur Hayati Subakat Apoteker Perkenankan Sebelum ke Ibu Nur Hayati Mungkin supaya Nanti tidak mengulang lagi Pak Wijayanto Dan Mbak Audira Mohon bisa Membuka link Nanti pertanyaan Bisa langsung dijawab Untuk Pak Wijayanto Keunggulan link Aja apa Dan kekhususannya apa Dibandingkan dengan link yang lain Kemudian Mengapa belum bisa Untuk transaksi Tokopedia Lazada Dan Shopee Kemudian Potongan transaksi Untuk zakat Dan infaknya Itu seperti apa Dan kemudian Bagaimana menambah penghasilan Dengan link Aja Untuk Mbak Audira Ini pertanyaannya Praktis semua Mbak Mungkin nanti bisa dijawab sekaligus Cara buka Lazada Bagaimana Yang sudah Ikutan Lazada Mempertahankan Lazada Itu bagaimana Jualan lewat Lazada Bagaimana Mempromosikan produk tadi Kemudian Praktek-praktek Step by step Untuk bisa bergabung Di Lazada Seperti apa Kemudian Apakah bisa COD Kemudian Berapa persen Potongan penjualan Untuk zakat Begitu ya Dan infak Kemudian Ini pertanyaan Untuk tidak hanya Lazada Kadangkala Di online-nya bagus Tapi faktanya kurang Kemudian pertanyaan Yang sifatnya Lebih Apa namanya Bukan Praktis Ini ya Itu Bagaimana Membangun mindset Agar menjadi Agar sukses Di usia muda Baik Silahkan disimpan Dua pembicara Dan kita akan Beralih Kepada Ibu Dr. Nurhayati Subakat Kita semua sudah kenal Silahkan ditayangkan Sebetulnya Kalau Ditayangkan semua Panjang Biodata beliau Tapi yang tidak muncul Di sini Beliau adalah Alumni Dinia Putri Padang Panjang Kemudian Beliau Lulusan terbaik Di ITB 1976 Sarjana Farmasi ITB 75 Lulusan terbaik Organisasinya Ketua Umum Perkosmi Pusat Ketua Perkosmi DKI Ketua 1 Perkosmi Pusat Kemudian Prestasinya Banyak sekali ini Nasional Maupun Internasional Dan Selain Ini Silahkan Sengaja Saya agak Diam sedikit Biar Para Serta webinar Bisa Membaca Sendiri Memang Biodata yang Luar biasa Dan di luar ini Kita mengenal beliau Sebagai sosok Yang sangat Dermawan Berbagai perhelatan Itu beliau Sumbang Dengan Konsentrasi Pendidikan Kesehatan Pemberdayaan Perempuan Dan lingkungan Itu Manfaatnya Berkahnya Kemana-mana ITB Juga Kebagian Berkah Karena ini Populer Populer Beritanya Donasi beliau Tenggung-tenggung 52 miliar Dan waktu awal Covid juga 40 miliar Subhanallah Mudah-mudahan Semakin berkah Bu Nur Hayati Dan saya sendiri Mau menyampaikan Terima kasih 7 tahun Saya pakai Wardah Gratis Logo Karena Setiap Setiap Pengajian Majalah Nur Yang disponsori Wardah Itu kan Saya menjadi Pembicara Tetapnya Dan selalu Dapat parcelnya Jadi manfaatnya Tidak hanya untuk saya Tapi juga bisa Untuk yang lain Karena gak mungkin Tiap bulan Saya Habiskan produk Tersebut Jadi Saya menyampaikan Terima kasih Di hadapan Para peserta webinar Untuk Bu Nur Saya mohon Tidak hanya bicara Tentang Pentingnya Mengenal produk Yang mengandung Bahan baku Amat dan halal Tetapi juga Flashback Tentang Prinsip-prinsip Dan nilai-nilai Yang Ibu pegang Ibu yakini Motivasi spiritual Motivasi sosial Motivasi ekonomis Yang membawa Wardah Dan banyak produk Tidak hanya Wardah Di bawah PT Paragon ini Mendulang sukses Sampai sekarang ini Menjadi salah satu Perusahaan kosmetik Yang terbesar Di dunia Kami persilahkan Ibu Nur Hayati 10 menit Mudah-mudahan Waktunya Mencukupi Terima kasih Berasih banyak Bu Nyai Badria Bayani Sudah memakai Produk kami Selama 7 tahun Lebih dari itu Sebelumnya Sudah Bu Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak juga Atas undangan Yang pada kami Pada siang ini Yang terhormat Bapak dokter Kehaji Zainur Tauhid Wakil Menteri Agama Yang terhormat Dokter Marsudi Suhud Sebagai wakil Ketua MUI Yang beliau pernah Isi di tempat kami Juga Kemudian juga Yang terhormat Ibu Profesor Dokter Almani Lubis Sebagai ketua KPRK MUI Ibu Dokter Siti Ma'rufah Ma'rufah Amin Ketua Komisi KPRK MUI Yang beliau Yang hubungi kami Pertama kali Siti Terima kasih Dan tentu Kepada semua Pengurus KPRK Yang tidak Saya disebutkan Satu-satu Dan yang Dan yang saya muliakan Para peserta Webinar pada Siang ini Baik Mohon izin Pak Nitya Untuk Share Screen Saya sedikit Berbagi Bagaimana Membangun Kosmetik Halal Slide berikutnya Langsung Saya perkenalkan sedikit Tentang Paragon Berdiri Tahun 1985 Tepatnya 36 tahun Yang lalu Dengan Humin Dasri Yang itu mungkin Mudah-mudahan Sebagai inspirasi Daripada ibu-ibu UKM Saya juga UMKM Kecil banget Ya 36 tahun yang lalu Itu dengan Dengan Karyawan Dua orang Itu pun juga Asisten rumah tangga Ya Alhamdulillah Sekarang sudah memiliki Karyawan Lebih dari 10.000 Pabriknya Seluas 20 hektare Termasuk Industri lokal Yang paling besar Saat ini Di Indonesia Dan memiliki 41 Distribution Center Salah satunya Di Malaysia Alhamdulillah Kami pun juga Ada nomor 3 Di Malaysia Dan memiliki Empat brand Kosmetik Yang kuat Dan memiliki Juga RNG Center Terbesar Saat ini Di Indonesia Ya Slide berikutnya Nah Ini yang Mungkin Apa Yang kami Kerjakan Banyak sekali Ini wadah Kenapa ya Memang kami Terus mengadakan Pionir kosmetik Halal Yang Terus beradaptasi Kita harus Selalu transformasi Jadi ini Wadah Sebelah kiri Seperti apa Bisa dilihat Waktu itu Dengan Mbak Marissa Hak Wadah Dengan Kosmetika Suci dan aman Kemudian kami Perbaiki Lebih modern Relosing Wadah 2009 Kemudian Terus Diperbaiki lagi Dengan Lebih Kekinian Jadi Kuncinya Kita bagaimana Mengikuti Supaya Mengikuti Fokus Kepada pelanggan Lanjut Slide berikutnya Nah ini Brand-brand kami Yang dikerjakan Sama anak-anak muda Yang bergabung Di sini Ada Wadah Ada Makeover Ada Emina Dan ada Kav Ini untuk pria Ini di Launching Tahun lalu Di tengah Pandemi pun Kita bisa keluar Lanjut Nah ini Prestasi kami Tahun 2014 Di suatu Seminar Di Paris Juro Monitor Menyampaikan Kalau Wadah Adalah Facet Growing Brand Nomor 6 Di dunia Ini pertama kali Brand Indonesia Masuk di sini Nah Alhamdulillah Kami sekarang Terus berkembang Sudah nomor 1 Di make up Tadi Pak Kalau salah Pak Zainur Toheb Bilang Ada kosmetik yang Paling Nomor 1 Di dunia Alhamdulillah Di Indonesia Kami sudah Melewati Kosmetik yang Nomor 1 Di dunia itu Jadi kami Di Indonesia Sekarang sudah Nomor 1 Dan tahun keempat Melewati semua Brand-brand lokal Dan brand-brand Multinasional Yang ada di Indonesia Begitu juga Di Moisturizer Kami juga Alhamdulillah Juga ada nomor 1 Walaupun Di tengah Pandemi ini Penjualan sedikit turun Tapi pesaing juga Jauh lebih turun Jadi kami tetap Nomor 1 Saat ini Kemudian di cleanser Kami memang Masih nomor 3 Jadi kami sudah Menjadi market leader Kosmetik Indonesia Dan pernah dibahas Juga di Harpast Business Review Ya lanjut Nah ini yang Kami kerjakan Dengan ada Pandemi ini Kita selalu Itu tadi Kita selalu adaptasi Kita aslerasi Transformasi digital Ya tadi Kami juga Mendorong Perjualan Lewat brand E-commerce Kemudian juga Mengadakan Biasanya Mengadakan Business Class Lewat offline Kita ganti dengan Virtual Kemudian juga Launching product Secara virtual Kemudian juga Kita Membuat Inovasi Sesuai dengan Kebutuhan konsumen Jadi konsumen Sekarang Lebih Lebih banyak Ke skincare Kita Kerjakan Untuk skincare Kita bikin Hand sanitizer Juga Kemudian juga Keluarkan Lipstick Yang tidak Yang tidak Yang tidak nempel Di masker Nah itu Yang kita harus Selalu Inovasi Lanjut Slide berikutnya Nah kemudian Bagaimana Kalau kita ngomong Potensi halal Di Indonesia 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 Dengan rakyat 264 Ruta Perempuannya 49% Ini termasuk Indonesia Juga 87% Adalah agama Islam Jadi potensi halal Di Indonesia Sangat besar Slide berikutnya Nah kami Memang Halal dari awal Niatnya itu Bagaimana Perusahaan ini Bermafat Seluas-luasnya Kepada sesama Alam semesta Jadi tujuan Dari tujuan kami Bagaimana perusahaan ini Bermanfaat Untuk orang banyak Ya lanjut Slide berikutnya Nah Ini Tadi yang Diminta juga Sama Bu moderator Ya Jadi Sebetulnya Niat dari awal Jadi Langkah sukses Dari Wardah ini Karena dari awal Itu niatnya Niatnya adalah Memberi manfaat Jadi memberi manfaat Untuk pendidikan Kami banyak Memberi Biasiswa Kesehatan Ya kemudian Apa Pemberdayaan perempuan Ya kami juga Mengadakan pelatihan Untuk apa Di zaman pandemi ini Kami mengadakan pelatihan Untuk reseller Dan kerja juga Lingkungan Nah Lima nilai dari Paragon Itu adalah Ketuhanan Ya Tentu kita dengan Ketuhanan Optimis Setiap kesulitan Soal ada kemudahan Kemudian juga Apa Di ketuhanan Ini juga Integritas Kejujuran Ya Kemudian yang kedua Adalah kepedulian Kepedulian Bagaimana kita Kembali lagi Bermanfaat Untuk orang lain Bagaimana kita juga Kolaborasi Saling kerjasama Yang ketiga Adalah ketangguhan Ketangguhan Tentu harus Tepun Ulet Dan Empat Kerendahan hati Maksudnya Kerendahan hati Adalah Bagaimana kita Jangan sombong Kita Jangan sombong Harus Saling toleransi Dan selalu kita Belajar Terus-menerus Yang kelima Adalah inovasi Nah ini Lima nilai inilah Insya Allah Membawa paragon Seperti ini Jadi pada Untuk UKM Kami hancurkan Supaya melatih Lima nilai ini Nah dalam Perjalanan kami Untuk membuat Produk Prinsipnya Dalam Dalam Marketing mix Kan ada Empat P Produk Produk yang bagus Price Agak bersaing Tadi juga disampaikan Bagaimana produk yang bagus Agak bersaing Placement Tentu ada tempat Promosi Jadi ini Oli Peti Nah dalam Perjalanan kami Perusahaan ini Berapa kali jatuh bangun Kami merasakan Beberapa kali Mendapat Momentum yang pas Jadi Kami anggap itu Pertolongan Allah Jadi seperti tadi Saya lihatkan Kami memperbaiki Relasi wadah Tahun 2009 Itu Apa 2009 Hijaber booming Satu-satunya Kosmetik yang menjawab Kebutuhan hijaber Adalah wadah Nah ini itu Kami anggap Pertolong Allah Kemudian juga Waktu krisis Tahun 98 Kami jualan dengan Secara direct selling Multi level Banyak yang bergabung Di sana Karena banyak pengakuran Jadi momennya pas Sehingga keputusan kami Terus berkembang Jadi dalam perjalanan Kami banyak sekali Menemukan Apa Momentum Yang pas Gitu ya Ini Ya lanjut Nah Visi kami Bagaimana menjadi Perusahaan Yang berkomitmen Untuk memiliki Pengolahan terbaik Dan berkembang Terus-menerus Dengan bersama-sama Menjadi hari ini Lebih baik Dari hari kemarin Melalui produk Berkualitas Dan bermanfaat Bagi para dunian Maksudnya yang bergabung Dengan kami Mitra Masyarakat Dan lingkungan Jadi tujuannya Bukan hanya Sekadar cari uang Kemudian misinya Maaf Tadi kelipat Misinya Mengembangkan para dunian Menciptakan kebaikan Untuk pelanggan Perbaikan Senambungan Tumbuh bersama-sama Memilih arah bumi Ini adalah Bagian disisar kami Mendukung pendidikan Kami banyak Menjukan Biasiswa Kesehatan bangsa Dan mengembangkan bisnis Ya lanjut Nah ini Si isar kami Dia menjadi Sebuah Konsep Perahmatan Dialamin Memberi manfaat Bagi semua alam Biasatan Pendidikan Pemberian perempuan Dan lingkungan Ya lanjut Nah ini Yang konsep Dengan tim Kami itu Sangat memperhatikan Jadi ada pelatihan Untuk tim Kemudian juga Kami juga Di Di internal itu Semua karyawan Yang telah bekerja 7 tahun Itu kami Berangkatkan umrah Untuk yang Islam Kemudian Wisata rohani Untuk non-Muslim Ini sudah berangkat 1.500 orang Mulai di 2017 Dan itu Sekitar 500 orang Per tahun Tapi Karena ini pandemi Terpaksa Kami tunda Dan kemudian Kami juga Mengadakan Dekar Yang kemudian Kami adakan Ada mess Untuk Mess ada untuk Single Ada untuk Couple juga Jadi bagaimana Perusahaan ini Family friendly Ya lanjut Nah Di tempat Kami itu 88% Adalah perempuan Jadi Di sini Bagaimana kita Jadi Paragon Termasuk Sebagai contoh Layar Perusahaan Yang menggerakkan Women Empowerment Pada karyawan Dan terus Berkarya Di setiap langkahnya Jadi Di sini Kata kuncinya Bagaimana Perempuan Perempuan itu Sebetulnya Memiliki potensi Yang besar Ya tadi Sudah diseritakan Juga Sama Kehaji Marsudi Marsudi Suhud Bagaimana Siti Khadijah Jadi Yang diperlukan Adalah Kesempatan Ekosistem Yang mendukung Potensi itu Untuk Tubuh Mungkin Itu sedikit Apa Sharing Dari kami Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sekali Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Nur Hayati Banyak Tadi Pertanyaan Yang sifatnya Umum Sampai Yang spesifik Dari proses Awal Memulai Bisnis Memelihara Semangat Kemudian Apakah Dalam Berbisnis Kita Mencari Apa yang Customer Inginkan Atau Menggali Skill Yang kita Punya Kemudian Bagaimana Bisa Kerjasama Dengan UMKM Dan banyak Tadi yang Jadi reseller Wardah Itu Mungkin Sangat Praktis Bagaimana Menjaga Rahasia Rahasia Sukses Dan Tadi Banyak Yang Menyatakan Menjadi Pemakai Wardah Jadi Memang Bisa Dibilang Wardah Ini produk Halal Yang Siapapun Yang Mencoba Maka Pada Assalamualaikum Bu Elida Selama Kita Berjumpa Ini Juga Beliau Yang Luar Biasa Dua-duanya Dari Ranah Minang Tadi Bu Bu Nur Hayati Dan Bu Elida Dari Ranah Minang Memang Sangat Inspiratif Banyak Perempuan Minang Yang Bisa Menjadi Inspirasi Kita Semua Memohon Ditayangkan Biografi Beliau Nah Beliau Ini Berannya Kita Gratis Terima Kasih Insya Kata Melah Zidhan Nakum Beliau Penghargaannya Banyak Sekali Bisa Dibaca Ibu Sekalian Pengalamannya Panjang Jadi Dari Satu Brand Kalau Bu Nur Hayati Tadi Konsisten Di Cosmetic Dengan Berbagai Produk Ibu El Ini Konsisten Di Hijab Tapi Kemudian Sekarang Merambah Ke Food Juga Kemudian Ke Travel Begitu Ya Dengan Penghargaan Yang Banyak Sekali 2016 2017 2018 Ini Sangat Luar Biasa Dan Tokoh Penggiat Ekonomi Syariah Semua Yang Kita Undang Disini Adalah Tokoh Penggiat Ekonomi Syariah Dengan Berbagai Prestasinya Kami Persilahkan Kepada Ibu El Selama 10 Menit Untuk Menyampaikan Tampil Cantik Nyaman Dan Stylis Dengan Bahan Berkualitas Silahkan Ibu Terima kasih Ibu Badria Senang Sekali Kita Bisa Bertemu Walaupun Melalui Layar Aja Ya Bu Lama Sekali Kita Ketemu Hari Ini Alhamdulillah Mempertemukan Kita Alhamdulillah Juga Pada Kesempatan Dulu Kita Banyak Sekali Bertemu Sehingga Banyak Dari Untuk Ibu Biasanya Kami Yang Memanggil Ibu Untuk Jadi Pembicara Ini Biasanya Baik Yang Saya Hormati Ibu Profesor Dr. Hjah Amani Lubis Selaku Ketua Umum MUI Bidang Perempuan Remaja Dan Keluarga Ibu Dr. Haji Siti Ma'rifah Selaku Ketua Komisi PRK MUI Ibu Sahabat-sahabat Di Panitia Yang Menyelenggarakan Acara hari ini Dan Tentunya Yang Sangat Saya Hormati Kita Kagumi Semua Adalah Bu Nur Hayati Subakat Yang Luar Biasa Semoga Banyak Wanita-wanita Yang Akan Mengikuti Jejaknya Beliau Lalu Ibu Mbak Siti Autira Dari Lazada Dan Pak Eko Dari Ling Ajar Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Asrafil Ambiya Iwal Mursalin Wa Ala Alihi Wa Sahabi Ajmain Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Pada Sore Hari Yang Berbahagia Ini Saya Berkesempatan Diundang Untuk Sharing Di Forum Ini Tentu Ini agak Mengagetkan Karena materinya Ternyata Saya diminta Bicara Tentang Cantik Tentang Stylis Yang Biasanya Saya diminta Bicara Itu Tentang Kiprah Saya Sebagai Entrepreneur Bukan Mungkin Lebih penting Tips Ibu Bisa Seperti Sekarang Gak 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 Pada Dasarnya Kita Dilahirkan Sempurna Kan Begitu Bu Badria Ini Bustazanya Bu Badria Sebenarnya Apapun Yang kita Terima Saat ini Fisik Kita Dan itu Adalah Yang Paling Cantik Karena Allah Melahirkan Kita Yang Terbaik Gitu Tapi Mari kita Melihat Seberapa Bagaimana Perempuan Memandang Dirinya Cantik Itu Apa Bagaimana Persepsi Wanita Tentang Cantik Saya Bisa Minta Diputarkan Videonya We had an option of two pathways to walk and they led to two doorways Given the choice between a door labeled beautiful or a door labeled average which would you choose Dove's latest campaign set up entrances in Shanghai, San Francisco, London, Sao Paulo And Delhi They watched as women made the decision to walk through the beautiful door or the average door I went through the average door Really? Yeah Oh my gosh Yeah I didn't even hesitate Surprisingly, many women walked through the average door. In a recent survey by Dove, 96% of women do not choose the word beautiful to describe their appearance. I walked into that door with said average and I didn't feel really good after that. Todos os dias eu passo pela porta comum E ontem foi um dia único e eu optei por passar pelo bonita. The powerful results sparked a conversation about how women perceive their own beauty and Dove wants them to be able to always choose beautiful. I wanted to go through the average door, but my mom just called me over to the beautiful door. Maybe I could walk in that door. You can. It's quite a triumphant feeling. It's like telling the world, I think I'm beautiful. The hashtag choose beautiful campaign sends a meaningful message and we hope it helps to inspire women all over the world. Be sure to tune in to Inside Edition. Okay, baik. Terima kasih audiens yang nampaknya luar biasa banyak ini animonya pada event kali ini ya. Tentu banyak sekali tadi saya mendengar komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi wanita dari berbagai organisasi-organisasi Islam di Indonesia yang mengikuti acara pada sore hari ini dan tentu karena umumnya wanita maka tadi video tadi bisa kita lihat ya bahwa ternyata ketika ada dua gate ya tadi kan contohnya gitu ya ada dua gate yang dibuat ada beautiful dan ada biasa-biasa aja gitu ya. Dan maka jarang sekali ada wanita yang mau masuk ke gate yang ditulis beautiful itu. Nah, ini real ya. Nah, lalu bagaimana kita memandang di dalam Islam ya. Tadi saya sudah katakan tapi ada juga di sini kita ada bingkainya di dalam surat Al-A'raf ayat 26. Bismillahirrohmanirrohim, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Nah, kita tentunya sebagai muslimah akrab lah dengan kata-kata dengan pakaian takwa ini. Nah, jadi apa dong yang harus kita sampaikan di sini pada sore hari ini ya? Ini sebenarnya kita secara teorinya yang namanya cantik atau apa namanya itu orang kan ini materi yang saya ambil dari secara keilmuannya. Misalnya kita harus langsing barangkali ya orang melihat dari bodi gitu ya. Tapi kan bukan itu juga sebenarnya yang menjadi fokus kita sebagai perempuan. Nah, dari situ, dari awal saya sudah melihat bahwa tampil cantik itu sebenarnya bukan cantik. Tapi apa yang disebut dengan tampil pede. Kenapa? Karena percaya dirilah sebenarnya yang membuat semua orang kita itu menjadi cantik gitu ya. Kita tidak bisa mengandalkan, memakai sesuatu yang mahal barangkali ya harganya, dan mungkin juga yang sulit kita jangkau, tapi kita upayakan karena kita melihat figur yang kita idolakan memakai itu, sehingga kita memaksakan diri mau seperti mereka gitu. Maka kita pasti juga tidak akan, bukan itu definisi cantik yang sebenarnya yang kita harus miliki. Nah, sementara itu, jadi saya mengatakan bahwa cantik di sini adalah percaya diri. Nah, bagaimana kita bisa percaya diri, itu memang sangat tergantung apa yang kita pakai. Di sini kita mengatakan ada dari faktor bahan, ada juga dari faktor model busana yang terpakai. Bagaimanapun, bahan tentu sangat mendukung kita untuk tampil pede. Oke, ketika kita salah memakai bahan ya, misalnya jilbab. Kita pakai jilbab, ternyata bahannya itu nggak nyaman. Bahannya itu panas sekali. Sehingga kalau kita memakainya sepanjang hari, maka mungkin kita, kepala kita berkeringat gitu ya. Dan itu yang namanya kepala itu kan di sana kita juga berpikir gitu ya. Itu akan sangat mempengaruhi keseharian kita. Jadi, faktor bahan sangat mempengaruhi. Lalu kemudian bahan ini kan ada berbagai macam. Ada supra, ada katen, ada poliester. Dulu orang mengatakan yang nyaman itu adalah katen. Nah, pada dasarnya sekarang itu, poliester itu banyak sekali, poliester-poliester yang dipakai itu sudah sangat, karena kemajuan teknologi, itu sudah sangat nyaman buat kepala gitu. Jadi, cuma tentu ada pengolahannya. Sehingga dia menjadi sangat nyaman untuk kepala. Termasuk ya, hijab-hijab yang dikeluarkan oleh Erzata atau juga Dauki, itu tidak ada yang 100% katun. Ada juga misalnya poli-cutten. Tapi ada juga yang sesungguhnya poliester. Tapi tidak membuat kepala kita panas gitu. Begitu juga dengan baju ya, pakaian yang kita pakai. Tidak hanya untuk kepala, tapi untuk baju juga. Jadi, sangat berpengaruh jenis bahan. Jadi, yang harus dilihat tidak hanya dari sisi warnanya, coraknya, tetapi sangat penting sekali adalah jenis bahannya, sehingga nyaman untuk tubuh kita, untuk kepala kita. Lalu yang kedua adalah faktor model busana. Nah, ini juga penting. Ada orang yang misalnya stilnya itu, dia suka yang simple aja. Yang simple. Tapi yang simple itu artinya sangat sederhana dari sisi cutting. Bahannya pun mungkin juga pasti tidak menunjukkan kilau dan bahkan cenderung warnanya warna-warna aman. Nah, ketika kita pakai pakaian yang simple itu, maka gerak kita, langkah kita, yang sesuai dengan selera kita, itu juga akan membuat kenyamanan, menambah kenyamanan kita. Pemakai si busana ini. Lalu, ada memang baju busana yang dibuat, yang benar-benar mungkin untuk event-event tertentu, orang memakai kebaya, tapi kebaya yang membentuk tubuh, yang mungkin kadang-kadang furingnya, kalau kebaya kan umumnya dari grupkat atau ada bahan-bahan lain yang sebenarnya tembus pandang, sehingga dia harus pakai furing. Kalau bahan furingnya ini tidak mendukung untuk kenyamanan, maka sebenarnya ketika kita mengenakan busana itu, sangat tersiksa sebenarnya. Tetapi itulah anehnya perempuan. Perempuan kadang-kadang mau tersiksa, asal dianggap cantik. Ini sesuatu yang memang terjadi ya, bagaimana perempuan merawat mukanya, merawat ojanya, tersisa ya kalau dalam tanda petik. Tapi untuk tampil cantik. Tapi dalam hal ini kita bilang tampil pede ya, untuk percaya diri. Nah, faktor yang ketiga adalah Yang ketiga adalah faktor percaya diri. Nah, percaya diri inilah yang penting sekali. Jadi, kita mau pakai apa sih? Nah, itu yang paling penting. Nah, ada juga tampil tips-tipsnya, materi apa ya sih, yang supaya kita bisa lebih percaya diri tampil. Nah, ada di slide, di installat. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu El. Luar biasa. Tips-tips praktis, tetapi seringkali kita luput ya. Ada beberapa pertanyaan penting untuk Ibu El yang tadi Ibu Nur Hayati, karena ada hal lain, jadi ada rapat lain. Nanti mohon bisa dijawab Ibu El sebagai pelaku bisnis yang sukses, memulai bisnis seperti apa, memelihara semangat, gimana menumbuhkan jiwa entrepreneur, seperti apa, ini ada pertanyaan Ibu, karena merasa jiwa sosialnya lebih tinggi, sehingga gagal berbisnis. Apakah benar, kalau orang punya sosial tinggi itu kemudian bisnis menjadi gagal? Bukankah itu sama-sama, oh, Ibu Nur Hayati masih ada ya? Saya mohon izin, saya jawab sebentar ya, Ibu. Baik, baik. Ya, tadi ada beberapa pertanyaan, sebetulnya sudah saya jawab di chat. Dan kemudian ini ada, kita sudah kirim nanti biografi kami di jalan digital. Mudah-mudahan semua pertanyaan itu bisa dijawab dari dari baca buku tersebut. Tapi, bagaimana kita supaya sukses, tadi yang saya sampaikan, kita mempunyai ala, Pak, lima value, ya. Dari ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, dan inovasi. Insya Allah sih, tidak selalu ikhtiar, tidak selalu ikhtiar, Insya Allah semua, apa, semua usaha dibudahkan sama Allah. Mungkin itu sedikit tip dari kami, Bu Nyai, Badriah, Insya Allah, luar biasa. Masalah sebenarnya ada lapak lagi. Tapi mudah-mudahan dengan ada, nanti kita share biografi digital, mudah-mudahan bisa terjawab semua pertanyaan. Terima kasih, mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, Insya Allah nanti rekaman ini, dan materi-materi terkait, akan kita kirimkan, ke banyak kelompok ya, nanti bisa di-share, ke satu dua orang, untuk kelompoknya masing-masing, jadi jangan khawatir, nanti Panitia akan meng-follow up-nya, Insya Allah. Selanjutnya, kita berikan waktu masing-masing, dua menit, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, yang sudah kita bacakan, kalau tadi Pak Wijayanto yang mengawali, kali ini saya minta Mbak Autira ya, yang mengawali, kemudian nanti Bu El, dan Pak Wijayanto yang mengakui. Silahkan masing-masing dua menit, dengan pertanyaan yang tadi sudah kita sampaikan, dan bisa disimak melalui chat. Baik, terima kasih Ibu Badri ya, terakhirnya. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan ya, yang paling pertama itu, bagaimana caranya untuk join lagi. Nah, ini saya akan kirimkan link di chat, ini bisa langsung diklik saja, dan caranya gampang, tinggal registrasi nomor HP, bikin akun, kemudian udah bisa langsung jualan, nanti tinggal upload produk-produknya. Jadi sebenarnya, cukup ringkas, dan tidak dibutuhkan modal yang besar, untuk bisa berjualan via online. Kemudian caranya biar jualan gimana, kalau itu nanti bisa dilihat mungkin recordingnya, yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, harus cari tahu dulu nih, customer itu pengennya produk apa, kemudian ditampilkan foto-fotonya yang paling menarik, kemudian keywordnya harus ditampilkan di YouTube produk, harganya harus bersaing, harga itu paling penting, dan yang terakhir tinggal dipromosikan. Jadi sebenarnya kalau lima itu sudah dilakukan, insya Allah jualannya lancar di e-commerce. Terus bisa COD atau enggak bisa, Lazada bisa COD. Kemudian untuk zakat infak, potongannya seperti aku, tidak ada potongan, jadi langsung aja mau zakat atau infak berapa, langsung dimasukkan, terus bisa langsung dipilih apa pembayaran yang mau, ya apa yang tersedia di Lazada mana. Kemudian tadi ada pertanyaan menarik, cara membangun mindset agar sukses di usia muda. Ini suara saya putus-putus enggak ya? Lancar ya? Oke, cara membangun mindset agar sukses di usia muda. Jadi saya punya salah satu quotes yang selalu teringat di saya adalah, selalu lihat apabila kamu merasakan paling pintar di ruangan tersebut atau di tempat tersebut, maka kamu berada di tempat yang salah. Ketika kamu merasa paling pintar. Jadi selalu mencari tempat yang kamu merasa paling bodoh. Dari situ akan selalu tertantang untuk selalu belajar dan selalu mengejar ketertinggalan dari sekitarnya. Jadi itu salah satu mindset yang saya selalu tanamkan. Jadi selalu lihat apabila saya sudah merasa paling pintar, kemudian saya akan mencari tempat lain yang saya bisa lebih berkembang. Jadi mungkin itu salah satu mindset yang bisa diterapkan oleh teman-teman. Kemudian, kayaknya itu aja ya Bu Badriah ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi mungkin bisa dicek nanti saya. Baik, terima kasih sekali Mbak Autira. Kita berikan aplaus untuk Mbak Autira atas presentasi dan jawabannya. Selanjutnya kita mohon kepada Ibu Elida. Dua menit juga, silakan. Ya, terima kasih. Kalau tidak salah tadi sempat juga Ibu bertanya tentang prinsip apa gitu ya secara bisnis gitu ya Bu. Nah, jadi awalnya kan memang kenapa saya 21 tahun bekerja dan baru mau masuk tahun ke-10 menjadi wira usaha gitu ya. Nah, kenapa memutuskan menjadi wira usaha inilah sebenarnya awal yang kemudian mungkin menjadi jiwanya saya sebagai entrepreneur. Jadi sebenarnya ketika saya selesai melakukan regenerasi di perusahaan yang lama, sebenarnya saya bisa duduk manis ya sebagai ibu, sebagai istri gitu ya di rumah. Namun kemanfaatan saya mungkin hanya sekitar keluarga saja gitu. Nah, kemudian dari situ saya berdiskusi dengan keluarga dan dengan apa pengalaman yang saya miliki, potensi yang ada di diri saya, maka itulah yang menjadi kekuatan yang dimana dengan apa yang saya miliki itu, dengan saya membuka usaha, memutuskan menjadi pengusaha, maka saya bisa membuka lapangan pekerjaan dan dengan demikian banyak orang yang bisa terbantu karena melalui usaha yang saya buka gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini juga kemanfaatan ini juga harus segera meluas gitu. Karena sekolah saya sudah 21 tahun ya. Nah, ini gimana caranya cepat meluas? Nah, itu saya melakukan sejak awal itu, apa yang disebut dengan kolaborasi ya, zaman sekarang orang menyebutnya kolaborasi. Jadi, saya membuka bekerja sama dengan para UMKM di Hulu. Mereka menjahit, mengerjakan koleksi-koleksi kami dan di hilirnya kami tidak hanya membuka toko sendiri, tetapi pada saat yang sama membuka toko untuk kemitraan. Di samping itu juga kami membuka distributor dan membuka agen, keagenan. Nah, jadi ini yang kemudian mempercepat tumbuhnya bisnis kami. Nah, dari awal, ini juga kami mencoba melakukan secara konsisten gitu ya, ajaran yang sangat sederhana saja di dalam agama kita gitu, bahwa di dalam setiap rezekimu ada rezeki orang lain gitu. Jadi, dari awal, dari kecilnya, di tahun 2012 itu, kami terus berbagi gitu. Nah, semakin besar ya, income-nya tentu berbaginya juga alhamdulillah semakin besar. Nah, yang menjadi problem saat ini adalah saya sudah menidurkan merek LN Bread saya, jadi roti sudah kita tidurkan dulu karena pandemi gitu ya. Bahkan kami pernah mengakuisisi merek Nure Sport Hijab, mungkin ini sport hijab pertama yang terkenal di Indonesia, untuk wanita ya. Nah, ini saya lepas juga di awal tahun 2021 ini saya lepas. Nah, ini semua dalam rangka membuat kami bisa survive menghadapi pandemi ini. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat perlu bagaimana kami, setiap kita pengusaha untuk melihat pada saat mana kita harus terus nge-gas, dan pada saat mana kita harus nge-rem. Nah, ini juga adalah salah satu yang saya rasa perlu kita ketahui, oleh terutama teman-teman yang di UMKM, yang mungkin punya tokonya satu, atau punya karyawannya tadi 30, bagaimana harus berubah menjadi lima, dan itu satu hal yang tidak bisa dipungkiri, itu mesti kita jalankan. Mudah-mudahan kita bisa melewati masa ini, dengan semampu-mampunya kita, dan pandemi ini segera berakhir. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan applause untuk Ibu Elidawati Ali Umar. Terima kasih sekali atas sharing-nya, dan Pak Wijayanto, kita mohon memberikan tanggapan, dan sekaligus closing statement. Ya, Bu. Terima kasih, Ibu Hazah Badriah. Jadi tadi terkait dengan pertanyaannya, yang pertama tentang keunggulan dari layanan syariah hingga dibanding yang lain. Jadi memang dari awal kami berkomitmen untuk memberikan solusi kepada konsumer muslim yang memang konsen terhadap produk keuangan syariah. Jadi kami merupakan uang elektronik pertama, dan satu-satunya saat ini yang berbas syariah. Bedanya apa? Pertama, kami memiliki sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional MUI dan juga Bank Indonesia terkait dengan kesesuaian syariah. Yang kedua, akatnya sesuai syariah. Produknya kita kurasi, hanya yang halal, yang sesuai syariah. Kemudian juga marketing promosinya juga sesuai dengan syariah. Yang ketiga, penempatan dananya di Bank Syariah, yaitu Bank Syariah Indonesia saat ini. Yang keempat, secara pencatatan akunting, itu kami bedakan antara yang reguler dengan yang syariah. Itu yang terkait dengan beda antara layanan syariah, link saja dengan produk yang lain. Yang kedua, terkait dengan e-commerce. Jadi e-commerce, alhamdulillah saat ini memang kami terbuka untuk bekerjasama dengan e-commerce-e-commerce yang ada di Indonesia. Jadi alhamdulillah Tokopedia, BliBli, Bukalapak, dan sebagainya sudah bekerjasama. Terkait dengan Lazada, mungkin nanti dengan adanya pembicara Mbak Siti Otira tadi, mungkin kita bisa bekerjasama juga untuk Lazada ke depan. Kemudian juga yang ketiga tadi, terkait dengan pembayaran Ziswaf. Jadi memang terkait dengan layanan syariah, link saja. Jadi ini merupakan layanan utama. Kami berkomitmen untuk membantu customer, pelanggan kami, untuk bisa melakukan pembayaran Ziswaf-nya itu secara digital. Jadi kami bekerjasama dengan berbagai lembaga amil zakat di seluruh Indonesia. Lombet du'afa, rumah zakat, dan sebagainya. Itu sudah bekerjasama dengan kami. Jadi mudah-mudahan dengan menggunakan layanan syariah, link saja, itu bisa gampang untuk bayar zakat, infak, sodakoh, wakaf. Itu dengan mudah. Setiap hari kita mau sodakoh harian, itu gampang. Jadi tadi yang keempat pertanyaannya, bagaimana untuk membangun mindset sukses di usia muda. Jadi yang pertama itu, yang selalu saya ingat itu, hadis Rasulullah ya. Muslim yang kuat, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada Muslim yang lemah. Walaupun di dalam keduanya ada kebaikan. Jadi kuat di sini, kuat secara iman, kuat secara fisik, akal, dan juga secara finansial. Jadi itu motivasi yang pertama. Yang kedua, miliki rencana dan ikhtiar. Jadi memang kita miliki rencana, kita ikhtiar, tapi mesti tawakal. Karena Allah yang maha menentukan. Yang ketiga, itu continuous improvement. Itu lakukan peningkatan setiap hari. Jadi kalau misalnya kita, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Insya Allah, tiga hal itu mungkin izin kalau boleh share sedikit mengenai ini. Mungkin nanti penamanya bisa ditambahkan dengan yang lain. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan opos untuk Pak Wijayanto. Terima kasih semua kepada narasumber kita yang luar biasa. Juga kepada semua peserta yang masih bersetia sampai di penghujung webinar kita ini. Boleh saya menyampaikan satu closing statement yang mencoba menjahit dari semua yang tadi disampaikan. Bahwa seluruh bisnis syariah itu dijalankan dengan prinsip-prinsip nilai-nilai spiritual yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Itu prinsip yang pertamanya. Dan kita melihat semuanya tadi motivasi dan niatnya semuanya melampaui motivasi duniawi. Tidak hanya semata-mata pengen keuntungan, tetapi juga kehalalan, keberkahan. Kemudian prosesnya yang ketiga, prosesnya juga dijalankan secara syariah. Dan mari kita beri penekanan pada kata syariah ini. Syariah itu sekaligus di dalamnya dilakukan cara-cara yang ilmiah, cara-cara yang berbasis riset, yang berbasis customer need, kemudian dilakukan dengan cara yang kreatif, inovatif, plus bisa membaca situasi dan keadaan, termasuk juga kapan harus ngegas dan kapan harus ngerim, tadi yang disampaikan oleh Bu El. Dan yang membedakan juga bisnis syariah dengan bisnis yang non-syariah adalah bisnis kapitalis dalam hal ini kita sebut secara konkret, adalah membawa dalam proses dan hasil yang dijalankan dari bisnis ini diarahkan untuk sebesar-besar kemanfaatan dan kemaslahatan umat manusia dan semesta yang seluas-luasnya. Jadi bisnis syariah bukan sekedar label halalnya MUI, tetapi juga punya makna yang sangat substantif dan berkorelasi langsung dengan pemberdayaan umat. Karena itu seluruh peserta webinar hari ini mudah-mudahan selain memberikan pengayaan kepada kita semua tentang kiat-kiat praktis dan hal-hal yang substantif dari para pembicara, setelah ini juga kita berkomitmen untuk menggunakan produk-produk halal, produk-produk syariah dari berbagai komoditas dan jasa. karena yang syariah itu kita yakini dan insya Allah 10 tahun yang akan datang industri syariah itu akan menjadi industri yang mendominasi di dunia dan hari ini sudah kita lihat tanda-tandanya. Selalu bergerak di masa pandemi pun juga tetap konstan dan bahkan punya lompatan-lompatan. maka mari kita berkomitmen untuk menggunakan dan memproduksi yang halal dan syariah. Karena yang halal dan syariah itu tentu saja keren, kemudian membuat ketenangan, dan insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Dan saya atas nama seluruh pengurus KPRK dan secara pribadi sebagai moderator, menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama memandu acara ini. Waktu kita lewat setengah jam, tetapi mudah-mudahan setengah jam ini menjadi waktu yang berkah untuk kita semua. Saya undur diri. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada... Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Nye Ibadia Fahyumi. Sangat menarik workshop kita, diskusi kita pada siang hari ini. Belajar kepada para ahlinya yang sangat berpengalaman di bidangnya. Hadirin Bapak-Ibu yang saya hormati. Selanjutnya, kita akan menyimak closing statement sekaligus juga penyerahan sertifikat dan pelakat dari Ketua Komisi perempuan, remaja, dan keluarga. Kami mengundang kepada Al-Mukarram, Ibu Nyai, Dr. Siti Ma'rifah. Ma'rifah, amin. Perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Ibu. Bapak-Ibu Umumais Ulama Indonesia, Kimi Pertahul Ahyar, dan juga Bapak Wakil Ketua Umum, tadi yang sudah menyampaikan kearahannya, Bapak Bapak Masuddi Syuhud, juga Pak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, yang juga sebagai wakil ketua One Team MUI, Bapak Dr. Hazi Jainut Tauhid Saadi, MSI, dan juga Ketua MUI didang PRK, Ibu Profesor Amani Lubis, tadi sudah menyampaikan sambutan, dan juga Banyai Wakil Sekjen, Banyai Badria, yang memoderati acara ini yang luar biasa. Terima kasih kesampaikan kepada seluruh narasumber yang luar biasa pada hari ini, yang memberi pencerahan, Ibu Dr. Mp. Hati Subakat, dari Wardah, Tau Paragon Group, Ibu Aida Wati, dari Elzata, Pak Iza Yanto, dari Lingkajah Sariadal, dan Mbak Siti Autira, dari Rajada Amanah. Tadi, acara tadi, sangat bagus bagaimana membicarakan kaitan usaha atau tidak usaha dari hulu ke jilir. Bagaimana memadukan kecerdasan finansial, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual, dan sekalipun kecerdasan spiritual. Nah, dari ini kita berharap ini adalah gerakan yang sustainable, berkelanjutan. Dan kita harus terus menggerakkan sebagaimana perintah dalam Al-Quran Surah Mare ayat 25. Bagaimana, dan juga desik tadi, usaha yang berdasarkan, oridu Allah, prinsip-prinsip syariah sebagaimana disampaikan oleh Bu Badriah Payumi. Karena, 9 dari 10 pintu rizki ini melalui perniagaan. Oleh karena itu, kita harus lebih banyak mengembangkan perwirausaha ini, dan menciptakan perwirausaha atau muslim entrepreneur yang baru. karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, tadi kita sudah dicontohkan Rasulullah, Ibu Umur Umilin, Siti Khadijah, dan juga para sahabat Rasulullah yang juga mengembangkan usaha dan memberikan masalah dan manfaat kepada umat. Oleh karena itu, saya ingin mengundang sebagai tindak lanjut nanti, tidak pada saat ini, kepada seluruh narasumber, khususnya juga dari Wardah, Paragon, kemudian dari Eljata, dan Ling Aja, serta Lazada, kami akan mengadakan tindak lanjut untuk memberi bantuan kepada muslimah-muslimah yang bergerak di UMKM sebagai entrepreneur muslimah. Basna sudah menjalin kerjasama dan kami berharap tentunya seluruh narasumber ini bisa bekerjasama untuk melahirkan muslimah-muslimah trainer yang akan bisa menggerakkan ekonomi keluarga dan juga ekonomi yang membantu perekonomian Indonesia secara umum. Demikian, terima kasih. Kembali saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahummafiq ilah apamitariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bunyi Ma'rifah Ma'ruf Amin. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang hadir. Ada banyak tadi dari muslimah kemudian ada muslimah al-wasliyah dari banyak yang belum tersebut ya mudah-mudahan bisa tersebut. Tadi yang boleh bunyi ma. Sahabat-sahabat sekalian saya ingin membacakan kriteria sahabat-sahabat yang bisa mendapatkan souvenir nih ya. Saya bacakan ya. Sahabat-sahabat dimohon untuk menginstel aplikasi link aja. Kemudian ada 20 orang yang akan mendapatkan saldo layanan syariah link aja 100 ribu rupiah bagi peserta workshop. 15 peserta akan diambil dari penanya terbaik selama webinar. Ini sudah dipilih oleh Panitia. kemudian 5 peserta beruntung yang menghadiri seminar akan dipilih secara acak oleh Panitia. Dan ini memang tadi salah satu syarat mutlaknya adalah menghidupkan video kamera zoom. Jadi kalau yang kamera zoomnya dimatikan kayaknya kecil nih kemungkinannya. Kemudian pemenang saldo layanan syariah link aja hanya berlaku untuk peserta yang sudah melakukan install aplikasi link aja dan aktifkan layanan syariah link aja. Kemudian keempat pemenang akan dihubungi oleh pihak Panitia terkait dengan data diri nama dan nomor HP yang aktif kemudian alamat email diinfokan oleh pihak layanan diinfokan ke pihak layanan syariah link aja. Kelima saldo akan ditransfer atau diterima oleh peserta 7-14 hari kerja. Peserta terpilih namun ketika akan ditransfer saldo berstatus gagal karena belum install aplikasi maka Panitia berhak mengganti nama pemenang. Jadi siap-siap ya 20 orang yang beruntung akan mendapatkan souvenir dari link aja. Syaratnya adalah salah satunya menginstall aplikasi link aja di handphone masing-masing. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat suksesnya acara ini pada hari ini. pimpinan MUI Ibu Prof Amani Lubis kemudian Ibu Nye Badriah Fayumi Ibu Siti Ma'rifah Mbak Ariana Wahida Ibu Nye Andirah dan seluruh peserta yang hadir pada hari ini Panitia tak lupa yang sudah bekerja keras sehingga acara ini dapat terlaksana pada hari ini para narasumber juga narasumber yang luar biasa saya sampai menyimaknya nggak beranjak karena ingin mendengarkan cerita sukses dan tip-tipnya luar biasa mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak-jejak para orang-orang sukses ini luar biasa terima kasih Pak Wijayanto Ibu Nurhaidi Subakat Ibu dari Elzata Ibu dan kemudian Ibu Siti Altira saya mohon maaf nih Ibu dari Elzata Ibu Elidawati Ibu Elidawati Ali Umar mohon maaf Ibu si kecilnya sedang mulai tampangnya Ibu El aja deh Ibu El ya terima kasih banyak semua narasumber yang hadir dan pimpinan Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga seluruh panitia seluruh yang hadir yang mungkin tidak kesebut mudah-mudahan tidak berkecil hati tanpa mengurangi rasa hormat semua yang hadir terima kasih terima kasih tadi luar biasa hampir 500 peserta yang mengikuti acara ini kita tutup acara kita pada siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita kita tutup dengan membaca surah dan sebelum saya tutup saya mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi absensi karena nanti sertifikat akan terlink di email masing-masing dari absensi yang diisi itu yang ingin saya sampaikan saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan mudah-mudahan bermanfaat akhirul kalam wa dumtum fil khairi wa najah wa allahul muwafiq wa miktariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih. Kita mau bareng-bareng dengan semua kekuatan. Kerakan tadi muslima planner ini nanti akan launching Pak. Mungkin ling aja juga berapa orang yang nanti menjadi dinaan. Jadi biar konkret tadi yang disampaikan prakteknya kayak gimana. Betul, insya Allah. Boleh minta nomor teleponnya Pak. Sama ini, sama Pak. Ini nanti tim. Boleh, siap. Mari. Terima kasih. Buah aja semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nyanyi sekalian bisa ditutup ya. Ya, terima kasih, Mbak Konita. Terima kasih, Mbak Konita dan JM Manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.